cuma maaf kalau panitia mengharapkan untuk saya duet dengan bojonek ulo ngapun tadi ngangkata kulondarek adab dan akhlake santri tegal rejo mawon soalnya menawi sensasional nih ku kita yang gak boleh jadi ini sedurungnya nih kan malah duet-duet ngkot disit kita cerita setidik ya benjenan rasalah paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Miki IPPNU ikatan pelajar perempuan nangdotul ulama tapi sembah-mbah kabe tepuk tangan dulu dong buat IPPNU jati ragas Niki Arane IPPNU is expired kada luar sah tapi kan kita melihat dari ikatan pelajar pemut eh putri nangdotul ulama namanya belajarkan orang ngunggur umur ngemboden senajam wis sembah-mbah wis nini-nini wis kelungsek kada luar sah ke kelungsek ngakune sinom orang masalah tapi inilah semangat belajarnya warga masyarakat khususnya ibu-ibu muda wongten inginnya jati ragas sepindah mali tepuk tangan dulu kange IPPNU jati ragas mudah-mudahan IPPN ujati ragas ditetapakan imane ditetapakan islami ditambah ihsane ditadusakan keluarga mawadawar mawadawara sakinah guriahnya solih-solihah sumram badumah dan kita para jamaah alohumah amin dan vidya surya nangdotul ulama pak operator sunsistam nikin salam pun aman setelane kadus nikin mawane sa jatiutik kutik pake anu pentile pentile sunsistam insya Allah pun cekap setelane kadus nikin mawane soale sepindah memang wau jense diseles ada per permasalahan maki insya Allah sunsistam nikin mawane ekone mawane dicalakan bint buatan nging mawane nge biasane kadane kulo dukita nah nge ekone mawane sing dicalakan volumennya didalitakan sekedik buatan masalah sing penting ampe nah pun kadus nikin mawane serah masalah lah nyontek menerima apaan aneh alhamdulillah nambah ngucap sunsistam wedangi langsung metu alhamdulillah siji lorot telupat-pat peningan kbk kaya radiator alhamdulillah nike insya Allah empat botol adalah tanda makmure ibpn ujatiragas mudah mudahan makmured nyakiratnya lho iya anam ane nge soarane gaya-kaya neneki kabel ene kuh mandan kendong ye ba Soalnya kata ibu-ibu sami Lenggata mereka mau pilih kelungguan Monggo silahkan panjen dengan Sami ngecek dan persiapan Soalnya mengko insyaallah Kali IPPNU Jatiragas Ngaji sampai jam jam minan Jam mirah Jam loro sore Mongga setengah seholas Praga deh jam loro sore Berarti ngajinya telung jam setengah Nantang perkara sampean Keluarga besar dan vidya Surya nangdo telung lama Ranting meringin jenggot Pimpinan muslimat nangdo telung lama Pimpinan fatayat nangdo telung lama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser ingkan Keluarga besar saking jamia Malizim tuduror ingkan Keluarga besar masyarakat Nangdo telung lama Wanten meringin jenggot ingkan Tansah kulam muliaken Hukimbatan supe karang taruna linmas Saking meringin jenggot ingkan Kuluh hormati babin sababin kam timmas Ingkang Kuluh hormati Keluarga besar donatur Mudah-mudahan para agniah Dengan donatur Diparingi sehat panjang umur Ngumuringka manfaat barokah Diparingi ibadah istiqomah Sumprabadumateng kitab Para jamaah lo humah Tamu undangan Ingkang jumaneng adeku Rakyat tuman panggonan Duduk lemprakan Rakyat tuman senek jajan Mudah-mudahan sampe Keduman kerokmatan Keduman kaburgahan Keduman pitulungan Bebasan setara Bakalan doyan Dedemnya terandulit Malampir ora mampri Iblot teraklit Gerandong ora condong Banas mati Ilu-ilu Rapada melu Semingkir kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mangkop pengajani Tuntas Bojokun jaluk diambung Ia kira melu Bojoknya nyong Aki LDR Rantu Rapapun Nampe gambar Redoxin dipasang Bisa yayun Nekaya gwenyong ya Hahaha Matur namun sangat Niki panit ya Mpun mengingatkan flashback Dua bulan yang lalu Iru nganarong bulan Ding Nampe Seketina yang lalu Ngi matur namun sangat Yang ngitung lah Ngarang Dalam Sikinyis-kinis Iya Bapak tamis Tukut remos Nyongkinis-kinis Sampen Konyos-konyos Sedaya para tamundangan Bapak haji Ibu hajjah Para calon haji Para calon hajjah Hadirin Hadirat Ma'al muslimin Ma'al muslimat Rahimakum Allah Saluh ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Kuang Niki Berarti Singpake seragam Niki sedoyo IPPNU Jatiragas Mangan pepaya Dicampur tomat Mangan gurame Sambil berlayar Panitia IPPNU Semangat Karena Kelambi seragam Nyaranyar Niki konsep Roke ireng Kelambini abang Berarti Niki konsep Warna Tenggu Karo kami Tetep Patin celagit Iyara patin celagit Kepregulangan Nanti tekan langan Niki Serapapa Pantesan Sepedukuan Bisa Nanggap Mumpuni Guys Nyongkrongu Kabar IPPNU Tanggone Jatiragas Mampu Nanggap Mumpuni Modalnya Banget Kira Percaya Itungan Bareng Bareng Lalu Ngitung Ngunggu Itung Panggung Duit Background Duit Sound Sistem Layose Rebanane Seneke Mumpuni 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 Ternyata IPPNU Jatiragas Ngajake Niki Dalam Rangka Gemadakwah Kenapa Kok Ngajake Gemadakwah Karena Ternyata Ngalap Barokai Bulan Vul Hijah Karena Gustavo Nentika Agen Satu Tahun Ada 12 bulan Tapi Diantara 12 bulan Ada 4 bulan Yang Istimewa Sing Tigo Gandengan Sing Setunggal Misah Kiam Bekan Sing Tigo Gandengan Kemarin Bulan Dul O'idah Dilanjut Bulan Sakniki Bulan Dul Hijah Lanjut Bulan Ngarpe Bulan Muharram Niku Tiga Bulan Istimewa Sing Gandengan Nah Sing Keempat Bulan Istimewa Munggu Gusti Allah Misah Bewekan Geniku Bulan Ro 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 Shrimp Workshop R WrestleMania Salah Sekedap Pak Lurah Teng lepet Gih Pak Lurah Teng lepet Menawi warga masyarakat ingin jenggot mendikan rojab iku rojab, rajab apa rejab rejab pantesannya ngomong roh jawabannya madon kalau ramadon sayidu syuhur bulan rajanya bulan tapi manawi empat bulan istimewa munggui gusti Allah yang pertama yang kedua yang ketiga muharam yang keempatnya bulan rejab ramadon munggu mulai bewi salah kekiko ngajak ngajin nanti jam loro sore selalu ada nabi muhammad bulan dulhijan kikulan jenengan onong ibadah disebut ibadah taab budi napa ni ku ibadah taab budi ngibadah penghambaan diri karo ku sedia Allah namanya ibadah kur nyong direwangi ngajar mucap bantok bu pelit ulang-ulang-ulang-ulang-ulang dalam bulan dulhijah ada ibadah disebut ibadah taab budi ibadah penghambaan diri yang ni ku diwastani ibadah kur kurban ni ku kanggo wong suge hukumnya sunah muakkadah yang ni ku sunah yang dianjurkan khusus kanggo wong sing pada suge ibadah nah kayak gue nyong direwangi nanti semangat boleh ngaji nanti jam lora sore wong suge iku wong sing kepi men wong suge iku dalam satu hari catah belanja setina woi tuku bumbon dapur beras gas LPG tuku anu apa tuku yah ya ku jenengi bumbon dapur yusartina bukiyong bumbon dapur gas LPG tuku beras bayar listrik setor arisan nyangoni bocah sekolah sedina catah belanja telungatu sewu kok ibi gue kepi men telungatu sewu jatah belanja sedina cukup apa turah telungatu sewu sedina turah pancen wong wadun jati ragas kita kena diajak kompromi bisa nih nyong ngomong sedina jatah belanja telungatu sewu nyong agimbelani sampeyan bu supaya jatah belanja sampeyan tekan ngomong ditambai pancen bener-bener ya jadi telungatu sewu sedina gue kurang eh turah turah sedina satu sewu cukup gari kurang pancen wong wadun kayak gue susangil ditebak apa maneng wadun-wadun model numpak motor tinggi kanan belok ke kiri telungatu sewu satus kurang sedina rongatu sewu berarti cukup rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan berarti sama dengan 6 juta 600 rongatu sewu ting telung puluh dinas sebulan sama dengan 6 juta mini sartini sabaran ya rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan sama dengan 6 juta bagayu iis ngarep dewek mitung berketeri rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan sama dengan 6 juta tadi nang jati ragas kene anak bapak-bapak kok jatah pendapatan gajinya sebulan lebih sekang 5 juta ikut termasuk kategori wong su gih wong su gih su gih wong su gih duwe sunah mu'akadah menawi hari raya idul adha kon padang lakoni kurban musewu puluh rahmau diam bulat ampun dih otan lebat ngarep pantakun jane karo kaya kena kaki takmidi sing miskin rojos keringetan pak ketua panitia kemarin di desa ringin jenggot sing kurbaniku sapinya berapa kambingnya berapa subhanallah pak takmidi ngucap jarene pak takmidi yang ringin jenggot yang ringin jenggot sapi nek pitul likur berapa yang ngancura kena detung sombong amat berarti tanda ini ringin jenggot senggot 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 selagi penting apun ten maaf kirane wong suge kok tahun ini pas idul adha belum berkesempatan nyembeleh sapi utawa kambing maka tetap ketika idul adha dianjurkan untuk nyembeleh hewan unggas peliarane dewek jadi wong suge orang kurban ya orang papa sih ya capa masa inggane nurah kan sebulan gaje limang juta pengkoke ya amba masa konura kurban kan kebangetan ya kan tapi seumpamane tahun ini kurban tahun ini lagi ora maka wong suge walaupun tidak berkurban kambing utawa sapi tetap disunahkan untuk nyembeleh hewan unggas peliharaan sendiri bu assalamualaikum jenangan kagungan gadah ingon-ingon gadah nopo ya cak kucing lah ya mulai gemes jenangan ya bener sih dengon-ingon duwe apa kucing ya bener tapi kan mikinya ngomong peliharaan sing bentuk unggas koyoto bebek ayam mentok lengong darah ya unggas tapi masa dimasakkan ya melas bu kira ini orang doy ngon-ingon mumpuni nyong sugi tapi orang bisa nyembeleh hewan kurban sabu tawa kambing nyembeleh apa silahkan maring pasar raketan tuku daging ayam ngarah sekilo dimasak sing enak umpamane mumpuni radoyan daging ayam tuku iwak laut sing penting mambu daging dimasak sing enak pas hari raya idul adha dengan tujuan wong suge supaya ketika idul adha orang nyembeleh kambing orang nyembeleh sabi ngokurban masak enak dalam rangka menghilangkan rasa tomak menghilangkan rasa rakus menghilangkan rasa serakah alias menghilangkan rasa nggeragas you know you know nggeragas yes ay dupak del jadi masak enak pas hari raya idul adha khusus kanggo wong suge yang tidak ikut berkorban nikut dalam rangka menghilangkan rasa nggeragas apa anak nanggo newring cenggot wong suging nggeragas oke wong suging nggeragas kue bis orang melukur nanyung direwangi dati ngajin nanti jam loro sore ulang 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 jawab ya ulang 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 suging nggeragas tis orang melukur malah ngarep para bagian malah kawit isuk sengaja orang masak kawit isuk nyap-nyap nah sunduk sate karum bakar tepes batok lapa malah kawit isuk nulek bumbu karum jerene ketua panitia pak tamidi meringin jenggot sapinya pituligur waduh seng antara bisa deadung masa nanti setengah enam sore buntut teratakan keneng gue arah wong sugi tapi nggerag nggeragas mulanya maaf-maaf bagi wong sugi kok ketika idul adha menerima jatah daging itu bukan bagian daging kurban tapi hadiah sekedar bebungah maka harum hukum wong sugi menerima hadiah kurban nanti diperjual belikan kecuali anak wong miskin maaf bu wong miskin kan memang yang diutamakan menerima daging kurban du'afa wong miskin wong kekurangan ini memang diutamakan terlebih dahulu menerima jatah kurban nah ternyata wong miskin dagingnya nampak udase nampak walulang sebuntut buntut dia nampak tapi kan namanya miskin randu kulkas gimana pen namanya miskin kan randu kulkas maka ketimbang nonsewu dititip namaring tanggan sing dekulkas yora kepenak pandi masak dalam satu hari entek yora mampu tanging entek nak maka ketimbang membazir oleh si miskin bagian daging kurban catahe kok didol utawi dijual maka hukumnya boleh bagi si miskin jangkuk penge sing suki rasa nyengir nyengir apa ini sing gelang nanti tekan sikut tak ulang tak ulang keben jelas ya miskin nampak jatah bagian kok kakean ketimbang maaf-maaf ya disimpen kulkas miskin randwe kulkas pandi masak ya orang bisantek sedina maka dijual untuk kemas lahatanya dikulati kemanfaatannya kango si miskin kemudian diuangkan niku hukumnya boleh untuk si miskin tapi wong suki menerima hadiah bebunga bentuk daging kurban idul adha kok sampai dijual haram hukumnya jangan kan dijual hanya dicari kemanfaatannya untuk maaf-maaf maaf-maaf ya biasanya anak idul adha daging kurban kami tahu rong selikur nanti rong 4 likur diuntet nanggoni kulkas freezer anak gua hajatan barang gawe anak 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 mangkat wongi mangkat jelibabe warna apa warna air sampe ini hukumnya adha adha sekan cilacap tekan kini gua tumbal nyong ngeaud bilah ini walaupun maaf ya katus niki modelnya dagingnya kurban di kulkas freezer di gilingnya saya tidak dapat bakso tapi niatnya memang untuk nyandingi tamu supaya saya hanya hajatan orang pati modal ini disebut memperjualbelikan daging kurban bagi sing suge kecuali disimpan di kulkas freezer seminggu sepisan, dimasak saya keluarga, ini saya boleh tapi sampai diperjualbelikan dengan cara saya hajatan gombaranggawe nyandingi tak munggo daharan nikus yang disebut memperjualbelikan dan itu tidak boleh moga-moga Allah maringi pirso kali panjang karena ketidaktahuan saya nekipun pirso jangan tidilakoni dan apa yang masuk di perut kita adalah barang yang diri dani Allah minallahumma la ilaha ilamah amalikul hakul mu'in mu'hammadu rasulullah sadiqul wakil amin la ilaha ilamah mu'hammadu rasulullah sadiqul wakil amin salu ala nabi mu'hammadu rasulullah ini IPPNU jatiragas ngundang rebana dari mana? dari? kali ke suben ke suben naik tenggen kalau kali suben mereka ke suben itu masih indonesia ke suben cara cilacap ke ke lalen ke suben ke suben ini aku kadang ada kabel kejagungan jamaah diesel kadang-kadang yang memang bermasalah enggak masalah ini kita belajar dewasa belajar sabar semuanya berusaha semaksimal mungkin panitapun ngata niku IPPNU dari tadi malam ini pun persiapan lagi nandur kembang sepeng ini langsung pukul orang nanti turun padak ini betul nanti mikir kepi mencaran ini background abik ini pirang grup IPPNU berapa doku ini kata satu doku satu doku tapi empat kelompok ini luar biar betul oh karena saking kata eh datus-datus empat kali kloter subhanallah luar biasa tepuk tangan sekina malik niku mau sejati ragas dok sepedukuan anggotanya dua dua pedukuan jati ragas karo duku selajan niku juga masih jawat tengah selajan iya iya selajan dan terus dua pedukuan semangatnya luar biasa muga-muga walaupun jendengan kewis ngantorak turuk kawit bengi nyap-nyap nafas ngora insya lo gantini langkung barokah yang penting istiqomah yang penting istiqomah ada disebut anata stakim tarbah sapa wongi yang istiqomah among kau bakal uri bejo diamini terlambat ulang-ulang ulang-ulang tarbah sapa yang istiqomah muga-muga bakal uri bejo nah kayak gue semangat ini diparangi saweran jadi sami-sami pintar gak gak sama orang repot-repot tapi ditampani jujur bahwa kalau senang nyawer santri ini santri santri tapi mandan tua setidik malah jadi dilimbat bareng nampur kayak saking lawas ngone solawatan mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin Allahumma anak yang ngisari pelem karo yang selempetan konoyana menung sambarang yang assalamualaikum iya masih sadar alhamdulillah ketuman senek boten orang ketuman mulanya meluk urunan si orang ketuman senek tetap rejek ini barokah salu ala nabi muhammad maka ternyata sing jeneng soda ini yang terima dari IPPNU salam walaikum walaikum saudaku ini saya tidak apa itu saya tapi itu saudaku dari hasil duit korupsi maaf ya ibarat wudu tapi tidak banyak uyuuh kira-kira wudunya sah tidak apa itu maka sampai kita ngelakoni kurban saja ini ada syarat hewan yang dikurbankan soalnya menang buat tengah syariat mesti semakaian semakaian enggak kemeliti atau kemeliti enggak sok-sokan alhamdulillah gue ngelem kurban mesti ada ucapan kayak gitu kalau tidak pakai syariat alhamdulillah gue ngelem kurban pedus deng kelang kok kurban jawabannya mending gue ngelem kurban makanya sampai kurban saja gue nganggu syariat walaupun apa walaupun bentuknya sudah maka syarat hewan yang dikurbankan sapi utawikan bing sing sehat tanpa cacat cara bahasa tegal wispupak pupak wispu untune cara jilacat wispu cukup ngumure plus sing sehat tanpa cacat gagah turun ganten berarti ini wadud wadud orang kena kurban jari sapa sing jenange kambing sapi wadud tetap sakit kurban tapi lebih utama wadud selamang soalnya apa anggur wadud jangankan berkorban ngaku salah bangil yang jenangan ngeproki diri sendiri apa manis model-model numpak motor tingkanan belok kiri soalnya anggur wadud wadud sapi wadud gak kurban boleh tapi lebih utama sing bentuk lanang karena anggur bentuk wadud tambah sarate sehat tanpa cacat mpun pupak cukup ngumure plus lagi ramet lagi ramet lagi ramet saya umpaman yang jenangan tindak pasar kewankul bakul wadud tak jeleng wadud yang jenangan kopi-kapi temen ya yang jeleng cukup yang jeleng wadud wadud nah tapi sehat sehat gini gini tapi wadud 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 kira-kira wadud 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 bakul jawab ya ngapuran wadud ngerti wadud 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 kita kan kini bawismu mati iya gue ngerti sampai tutup wadud wadud tapi kan minimal bakul wadud yang arti rapat rapat wadud mati wadud gue seneng kalau pertakuan sampai pancin aku bakul wadud plus aku ngerti wadud 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 tak pisah dan insya lo yang yakin wadud wadud kedua yang yakin wadud 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 ditumpah akhirnya saking meyakinkan ini aku bakul dengan tumbas wadud akad jual belinya sah tekan ngomah wadud disembeling kekurban haria idul adha pas diblek wadud anak cempen apa hukum kurban yang terjadi hukum kurbannya tetap sah kenapa hukum kurbannya tetap sah karena ketidaktahuan kami takon lagi matang aporak malah jiribak di bojone orang pernah beru wadud ditumpah berarti kami ikhtiar takon mis berusaha tapi ternyata bareng dicek jebule malah watang anak cempen pas lagi di kurbankan maka kurbannya tetap sah cuman gini ku kenapa wadud 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 lebih utama wadud wadud karena memang wadud repot merepotkan berarti kan wadud kurban minimal kudu di usg wah kita ngerti menurut pada salah minimal kudu di usg kita kan repot kecuali si ayam bebek mentok kita belengong lagi matang kenapa orang bisa dicek dengan gampang dengan cara didul ayam bebek mentok bisa dicek gampang dengan cara didul ya wadud kena didul tapi kan orang ngerti orang kayak bebek mentok ungas maka inilah kenapa pentingnya belajar walaupun ini pun sepusep anaknya wis teluk anaknya 5 anaknya 5 beda di wong kabel enggak jadi cempe esit dalam rangka ikut anggota IPPNU ikatan pelajar putri nanggoti laulama jenis ini umur-umur wis fatayat kita lama lagi ini malah fatayat kita jenis ini ingin jenggot kepimen si ini menjawab mumpul ini jenis ini umur kan adalah hanya angka soalnya kita berorganisasi kenapa ada aturan dan ada undang-undang rumah tangga yang harus dianut oleh anggotanya soalnya kita berorganisasi kalau fatayat adalah perempuannya NU kisaran umur 25 sampai umur 45 tak ulang tak ulang benjen yang paham yang saya 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 jadi ragas kalau selajan selajan fatayat ini perempuan NU umur 25 nanti 45 tahun muslimat umur 45 sampai usia lansia ini saya lansia berarti esok pada salah kapra saya dengan seragam yang mbak 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 yang jil papireng jil papireng IPPNU itu aku melu kudune 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 berarti jenangan ini ganteng misragame yang esok dilungsur sama tidak soalnya ini saya 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 paham ini mbak mbak yang saya 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 harusnya ikut IPPNU saya 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 seragam IPPNU seumuran yang jenengan lagi skaplak kaplak orang masalah hari ini mungkin khusus gocati ragas anggar bilang jenengan nya sih gugupanya, anggar ngomong ini IPPNU gini, ketemu pirang perkaran tua-tua sih tapi anggar kok mbak putri yang jilbab fatayat umurnya seket kaya menggokan di seragam fatayatnya fatayat expired fatayatnya ada luar kaya menggokan baju ini muslimat mawan pak anak yang mengucapkan dada kaya seragam ini ya saya tahu sebu muslimat kalau ibu-ibu fatayatnya pada pindahkan muslimat dari di seragam, dirangkul dingin semua kemampuannya kan beda-beda Kadang-kadang panggawe seragam Karena keterbatasan ekonomi Dato sing penting melurutinan yang dingin Cocok mbak den? Termasuk IPPNU ni Ginda masalah umur wis kelusik Sing penting kan kegiatan Selapanan rutinan yang leres Maka yang saya maksud Makin niki adalah Pembahasan umum banget Secara fakih menawih idul adha Tapi ternyata banyak yang gak tau juga Soalnya ngapun Menawi kita tidak berorganisasi Dan kita tidak kuat Tenggene organisasi Gampang disusupi kali orang-orang yang Asing Ini ngomongin Tahun yang kemarin Tahun lalu Pas persis idul adha Saya itu menemukan kasus Tenggene hari raya idul adha Nah ngapun dan Daerahnya tengg daerah cilaca Malang genkulo Tapi tidak saya sebutkan daerah tepatnya Karena hari ini Mubaleh Mubaleh Pembicara pabrik figur Tokoh masyarakat Sekali kepleset ngomong Sekidik Zaman media sosial Kok kepleset ngomong Langsung viral Maka nggoneh gawe salaw Zaman saya ini ibu Apanya lambe-lambe model yang mumpuni Lampennya Kok kepleset ngomong setitik Langsung lambe-lambe bisa menebuk rangkeng Mulanya Kalo sampe kaken Ini namun gak kasus Tapi gak belajar bareng-bareng Bu Tahun yang lalu Kalo ngaji niku Tengg desa Kecamatan Kabupaten Daerah Cilaca Ternyata yang punya hajat Kemudian masyarakat Niku sedang bener-bener risih Dengan adanya Aliran yang masuk Tengg desa niku Aliran baru Dan aliran ini Membolehkan Kurban kambing satu Ngu atas nama sekeluarga Katanya itu sah Niku alusun awal jamah Tau tidak Sabe kita telusuri Nek jenengan kepingin pirso Sapi satu Untuk tujuh orang Waduh satu Kang go Satu orang Tapi diriku hanya untuk Suamiku seorang Aki serius-serius ya Bu Aki penting-penting Langgin niki ben jelas Sapi atas nama Tujuh orang Waduh atas nama Satu orang Lah kok niku untuk aliran Membolehkan Pedu satu Niku tidak atas nama sekeluarga Kurban Dan akhirnya Semenu aliran Semenu siapa ya Gue Yang pelit Medit Medit Bakil Kucerin jelantir Sengke Yang Senu banget Senu banget Ngeran aliran Aliran model Nyinggat Nyinggat Biaya Maaf Setelah kami telusuri Kalo kaji Barangkali Guru Memang ada Hadis yang keterangannya Bahwa Mbien Bulu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Niku pernah berkorban Kambing satu Di atas Namakan Beliau Pribadi Keluarga Dan bakal seluruh Umat islam Sengalandunya Entuk Keberkahan Kanjeng Nabi Kurban Werdosa Tunggal Niku Tapi Asbabun Wurudnya Asbabun Wurud Niku Sebab Musabab Hadis Niku Ada Kalo ayat Quran kan Asbabun Nuzul Laniki Asbabun Wurudnya Sebab Musabab Hadis Niku Ada Ternyata Memang Bien Ketika Kanjeng Nabi Kurban Kambing Satunggu Atas nama Kanjeng Nabi Dan Sak Keluarga Niku Jebule Kanjeng Nabi Pernah Keterjang Pandemi Pak Gebluk Kayak Corona Ini lah Pau Dilek Dados Pandemi Pak Gebluk Tenggene Zaman Kanjeng Nabi Hingga Akhirnya Beberapa Tahun Sampai Wong Sukih Tengg Zaman Kanjeng Nabi Tiba-tiba Hartanya Menyusut Kenapa Hartanya Menyusut Karena Gak Bisa Kerja Betan Saket Ngo Lihat Maks Isya Metus Sekang Seng Akhirnya Kanjeng Nabi Mawon Seng Biasanya Kurban Kambing Utawi Capi Untang Kartah Kanjeng Nabi Niku Tinggal Tersisa Kambing Satu Gara-gara Pandemi Niku Dijelas Kitab Al-Bushro Filmanakib Sayyidah Khotijah Al-Kubro Disebut Kubro Niku Karena Kekayaannya Sayyidah Khotijah Niku Sampai Dua Pertiganya Kota Mekah Berarti Sugi Sugi Ternyata Mankanjeng Nabi Pas Hari Raya Idul Adha Tersisa Kambing Tinggal Setunggal Gara-gara Pandemi Paceklik Berkepanjangan Seng Akhirnya Tetap Niku Setunggal Kagungan Kanjeng Nabi Niku Disembleh Pas Hari Raya Idul Adha Dalam Rangka Menggugurkan Sunnah Mu'akadah Tiansukih Lakoni Kurban Seng Akhirnya Kalau Dipraktekan Zaman Sak Niki Kanuran Nang Indonesia Satu kampung Melarat Miskin KB Langka Nyatanya Nang Indonesia Ngeringin Jenggot Mempake Motor PCI Besi Gelem Nampak BLT Gak Gak Gelangnya Lengen Kanan Lengen Kiri Gelangan KP Besi Gelang Nampak PKH Gak Gak Berarti Indonesia Indonesia Seorang Satu desa Miskin KB 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 Afrika Selatan Di Afrika Selatan KB Islam Yang memang Miskin Miskin Memang Negaranya Miskin Tapi Ada Persatuan Negara Muslim Indonesia Singapura Malaysia KB KB Haryaya Idul Adha Mirim Sapi Tapi Kambing Afrika Selatan Yang kurban Teng Riko Lengkula Pribadi Mawang Pernah Nampi Kambing Dari Singapura Lengkula Niki Kan Pernateng Indosiar 2014 Lombada Sing Tingkat Nasional 2017 Lombada Sing Tingkat Asia Niki Sekedik Informasi Bok Jangan Kelalem Tak Ngerti Satu Satunya Peserta DAI Yang Juara Satu Berulang Kali Hanya Mumpuni Handa Yayak Sekali Kali Nyumpah Merkor Jadi Ragas Sehingga Akhirnya Gara Gara Kulah Juara Satu Aksi Asia Niko Nonton Beberapa Dewan Juri Yang Memang Sampai Hari Ini Komunikasinya Niko Terjalin Dengan Saya Salah Satunya Namanya Ustad Ushan Halim Dari Singapura Niko Titip Kambing Ngulok Titip Kambing Mumpuni Yang Kepingin Kurban Yang Kampung Yang Atas Namakan Ibu Saya Terus Negara Negara Dititipi Dititipi Di Atas Namakan Keluarganya Salah Satunya Kulah Kepanggenan Gini Kewodos Kulah Tum Basakan Wodos Raga Indonesia Singapik Singgaga Singganteng Kulah Paringi Pirsono Tane Singapura Mereka Nih Ngirim Art Gantemi Dan Ternyata Niki Lewih Pak Ustad Ustad Mang Suri Ngeh Tak Lewih Niku Duwite Ngu Ngurusi Sa Ubo Rampene Ngu Tuku Kantong Plastik Ngu Tuku Gula Kopite Ngu Bayari Sing Jagal Sing Nguliti Dan Lain Sebagainya Memang Saya Niku Contoh Nginjing Jenengan Kurban Walaupun Cuma Kambing Satu Titip Kamping Setunggal Usai Sangat Niki Atas Nama Sinten Anak Niki Fulan Bin Fulan Nama Niki 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 Nanti Art Seket Niki Nginjim Bayari Sing Jagal Nginjim Nyim Ngan 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 Gula Kopite Ngan 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 Keluarga Ngan 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 Gula Kopite Ngan 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 Soalnya Maaf Maaf Ngan Ngan Masyarakat Terkadang Nanti Jadi Had Nging Ngan Nging Nging Adam Hermen isa I Nging 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 Teng 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 Apakah Teng 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 Masyarakat orang lu sih nyembelnya bewi serakah dan ini mending jenengkan mario artoraketang seket itu tawasatus meragadi, ngembiayani, tukubur rampe nih malah saya ini kajas nih kerasa nih kabeh sevelulah ngewetbus ini kumanfaat berkah gua indul atan gua kurban temenan bimbatan terjadi salah paham tentang masyarakat maka kurban ini saya nanging ono syariat kenapa harus ada syariatnya supaya manusia ini gampang menggapai ridho negosti soalimat ma'at tujuan yang baik harus dicari dengan cara yang baik Allah ngendika akan inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatauhirin kusulat cinta kepada manusia yang bertaubat dan alat cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri dan terus kulapan dan sedoyo apa yang masuk ke dalam perut kita apa yang kita lakukan yukutu perbuatan sing say perbuatan sing bersih supaya nopo tujuan apik ngoneng golet dan mencari cara dengan yang baik hasilnya apik kabeh karena kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik pulang pun dalam keadaan yang baik kita datang ke dalam keadaan kulu mauludin yuladu alal fitra keadaan yang say kondur tengah sanekus di Allah harus dalam keadaan rohliyata mardiyah harus dalam keadaan yang baik pula kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat berarti kondur tengah sanekus di Allah harus dalam keadaan bingkul bingkul salim harus dalam keadaan yang selamat juga supaya nopo menung sanekim buatan salah paham salah paham kadang-kadang menghalalkan segala cara walaupun tujuannya apik mengharapkan keadaan yang meninggal bu anaknya putranya yoga yang jenengan mengajik di pesantren saya apa mbak saya tapi saya membiayani putranya menduk di pesantren dari hasil mindai patoknya tanggane itu mbak sangat menjadikan anak soleh-soleh ketika anaknya menduk orang tujuannya pun hatinya kudu melu di pesantren dengan cara apapun tujuannya ngaji orang tujuannya dirakat dirakatnya nyambut kawainya bersih omong-omong dijaga ketika anaknya ngaji sekolah di pondok berarti tiang sepeh melu merewangi puasa cuman baik jadi seorang ibu ketika putranya sukses maka tiang sepeh kudu minimal tirakat bermagrib lah kirim dongah dongah ini gak anaknya hadiah fatihah ping patang puluci itu minimal sebut aswane binti sapa maka kirim hadiah fatihah ping patang puluci orang-orang paling tidak akan bisa supaya kenapa buatan kebablasan bermagrib kebiasaan online whatsapp online facebook online tiktok bermagrib jenengan bablasan nganti tekan isya ini aturan di pesantren kenapa aku pesantren itu anggar maghrib nganti tekan isya pakyain itu dalam buatan kersonan api tamu karena ternyata maghrib nganti tekan isya diwastani ganti ini yang mulail maka jereh sapa kok bengi kudune sholat taubah sholat haca sholat tahajud mujahadah kok kebablasan ratangi mergasaking saya nganti tekan subuh maka ganti yang mulail antara maghrib tekan isya terus mulai belajar senikin apa maning seorang ibu ketika wispar maghrib jenang tindak maring masjid istinyati nganti tekan isya temeriko kaget dikir kata-kata eling kareh gus syukur tirakatit ditambahi menjeneng di putra orang bisa anak serta mertanang pondok anak ngaji kok jadi bocah pinter anak nakal bocah orang tua ini nyala guru ini pemen saya didik bis tak bayari bis SP perak ketinggalan dan ini bocah ini nakal baik pesantren ini kuadah sekolah ini kuadah isinya tergantung bahan asale lengah ya lengah banyu ya banyu lengah kalau banyu punya kesamaan sifat halo serius banget ini serius banget serius banget lengah ya lengah banyu ya banyu lengah kalau banyu punya satu kesamaan sifat salah satunya adalah padat-padat cair ini walaupun lengah cair banyu ya cair bisa kumpul tapi mungkin campur mesti kalis anak kita begitu walaupun anak kita kembulannya kalau tukang mabok tapi panceng dasar pondasannya sekang uman iman kuat bisa kumpul kalau tukang mabok tapi kecampuran jadi tukang mabok kalis malah justru anak kita ketika kumpul kalau tukang mabok malah justru bisa ngerangkul tukang mabok jadi pada sing taubat beneran ini itu pondasi ini kuat dimulai dengan apa pondasi yang kuat ya rejeki sing bersih jangan sampai kita sifat sirik meri apamanin boleh terjeki ketetepan barang syubhat bayangkan syubhat saja jangan nanti apamanin kebiasaan makan barang haram halo halo selamat itu ini ini sore kan serius banget kinyong ini selamat kem assalamualaikum kebiasaan makan barang syubhat syubhat niku halal haram ya ora remang-remang samar alias orang cekta apa barang syubhat orang cekta alias barang samar nemu belem namu belem namu belem namu belem halal halal kok disit jenengan namu belemnya pak lurah walaupun kue witte witnang tanah pak lurah tapi kok jenengan maaf gue nih namu belem tanpanya namun ikhlasnya sing dewit ya gue pak lurah kok dibetok kondur terus dipangan niku jenengan makan barang samar nah kadar belem kadar belem seumpama pak lurah orang ikhlas ternyata bu lurah lagi ngidam mau ngidam nyong pokoknya kepingin makan pelem pelemnya dewek karena sing tiba dewek jenengan ngidam mpam aneh pun jaluknya kan aneh-aneh kepingin pelem sing tiba dewek sakang witte pak jenengan kok mundut niku pelem tiba tanpa seijin pak lurah niku sing diwastani makan barang syubhak barang orang jelas kan nemu menimpuni iya nemu gue mana tanggung jabe gede nemu dikira ini nemu iya rejeki anak soleh ngarang ketemu pirang perkara orang soleh makan barang orang jelas halo halo justru justru ngarang nemu niku malah tanggung jabe gede nemu gue cari sapa cari kitab ini anak itu tolipin lo ceramah kira sembarangan yang ngurah sarkab nyurah wani ceramah model sekang internet model gue liat nang internet disampaikan masyarakat lamon si lamon ngesok nang akhirat bah google tanggung jawab nang internet barang orang jelas barang gue lho dari guru saya seorang santri ketika gue sandai kita ditukang ceramah gue tiap dinten pun ya antuk kayak ngaji dipikir dingin ngorap ceramah apa ya tak tata kita kayak ngerti mok jenan harapan kepingin jadi kayak mumpuni tak kayak ngerti resep ngaji dingin orang itu aneh ikut menderek ngaji bocah minggi sore nyongki bocah kencur melak minyak melak lancong beragepeng lakukan ceramah ini kira sembarangan gue gak nih belajar sinawis kawit SD kawit silik mau ketika saya mau ceramah saya reng-reng tau reng-reng buatan bu ditata ngomong apa masyarakat yang gak ceramah masyarakat yang model kepimen apakah campuran muhammadiyahnya apa anak nune saya mikir dingin tak tata yang ngomong kira-kira nyakiti hati apura sampai gaya betuk tulis ngekul ini kelemahan saya mesti saya mesti betuk tulis ke rumah betuk tulis ngekul karena yang batin lagi ditulis kadang-kadang kelaleng apa maning gak panah perkara maka setiap hari jumat pagi nanti sore saya jatah ngaji kitab kali kiai kula kiai kula mulari kitab maka kula yang melu nulis maka kiai ngekul ngekul bantah ngekul berarti bantah ditelanamannya bantah ngekul terus pengen cerama seperti itu hingga muncullah ceramah model kadus ini maka kula ngekwistak dadek satu konsep ini saya kasih tawukan kebapak kula kula cerama kira-kira masyarakat dintapapura hukum dasarnya dalilah ya cocok maka kula cek kembali kali kula ini kumodel ceramah kula kula lantung ceramah hanya sekedar bumi lagi viral pernah di indosiar mumpung diundang kula asal ngomong pakai nafsu kula 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 cerama gak pakai nafsu kula kula cerama ini menyampaikan apa sih kula paham mudah-mudahan walaupun koran yang ngilmu tapi apa yang saya sampaikan setidik anak ngilmu amin Allah luhum nanggone kitab yang anatu tolibin nemu ini kumala tanggung jabe gede contoh nemu dompet nemu dom nemu dompet dompet ini ternyata pinggir marki kalau memang punya amanah niat yang baik berarti kan kudung urus dompet dicari ternyata ktp ini langka akhirnya disyarnak kalau zaman dulu kanji nabi mengutarakan supaya diumumkan pasar karena lambai lambai ini bakul pasar ini informasinya asyijibuan terbak informasinya nyebar tapi hari ini tidak harus tenggene pasar tapi media sosial grup whatsapp grup facebook dan lain sebagainya monggo tapi ternyata bareng satu tahun berlalu orang nana ngaku maka durasi dompet ini masa expired panjang maka setelah setahun tidak ada yang ngaku bahwa dompet desinten maka boleh dimanfaatkan isi dompet kemaslahatan tapi setelah satu tahun lewat di dompet mengklaim bahwa itu dompet di cek memang betul di dompet kagungan ini maka menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikannya karena ada durasi expired panjang expired tapi berbeda mengembalikannya bakul tahu tempen tiba eh bakul tahu salah salah orang pas bakul tempe tempen tiba ini benar ya bu ya ini bakul tahu ya tahu ini tiba dan ini bakul tahu tempen tiba bakul tempe tempen tiba nah ternyata barang tiba nang dalang yang nemu anu lurah abdul kolis lurah abdul kolis nemu tempe gak contoh dok penjenin ada di bahan lurah abdul kolis nemu tempe barang nemu tempe disiarnya kita tempe ini apa jambulah ini langkah si ngaku yang yang tertakuin kalau durasi tempe nanti tekan bosok pintan pintan tiga pintan oke barang dina pertama disiarna orang anak ngaku tempe ini apa hari kedua tetap ditunggu nampak lurah tempe ini apa tapi hingga harap hari ketiga ketimbang bosok makanan bakulah tempe dimasak bareng tempe dimasak di hari kelimanya aku bakul tempe mengklaim lurah tempe meninyong ngapuran ini bakul tempe tempe sampai masak makan tempe meninyong kok aku ganti rugi maaf kalau bakul tempe jalan ganti rugi di hari yang kelima saya ini Pak lurah abdul khalis tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena memang pas dinten ini durasi expired itu tidak dinten ketimbang bosok malam mubadir kena dipangan akhirnya di hari kedua arab menjelang ketiga dimasak jalan ganti rugi yang enggak belum bang paling itu jawabannya tidak ada kewajiban si Bapak lurah untuk mengembalikan tempe bakul tempe soalnya ada masa expirednya kecuali tempe bakul tahu berbeda maning ceritanya gue expired tinggal umur pirang tahun maka hari ini kita belajar 6 mudok bertanggung sampai gede tempe mengembalikan bahas tempe maning tempe 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 menurut kitab ianatu talibin kalau anda tidak ada waktu untuk menciarkan tempe tempe contoh lagi kesusupan rutinan IPPNU tempe tempe pinggir dalang ketimbang saya tidak ada waktu mereka kesusup orang rusin ikut bompet maka silahkan dipinggir ketepian bahu jalan supaya aman ketelindes kendaraan si lewat tapi cari kitab ianatu talibin gue mindah mindah karotangan tapi karosikil kenapa mindah malah karosikil karena menurut ianatu talibin tangan ini indah perasaannya lebih kuat contoh ini mindah bompet bareng dipindah karotangan dimak dingin eh kita dompet yang tetap nung ya jangan jangan isi kebukan duit walaupun jenangan orang bukak disini dompet tapi mikirnya sudah begitu akhirat nginjeng dimintai pertanggung jawaban nah ini kan repot orang ngurus orang bukak orang menggombaran disini pertanggung jawaban maka mindah kan kalosikil digeser mon kari samparan kalosikil kenapa supaya nyesuk akhirat tidak dimintai pertanggung jawaban karena memang kesusus tidak ada waktu sampai menunggu bayan maturane bangga menunggu 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 menggunakan waktu bayangkan anak lorot telu kan lagi rewel lagi bocah tapi menggunakan kesempatan waktu menjadi buru matangga yang luar biasa tepuk tangan sepindah malik IPPN Ujati ragas yang kebuk utang lorot 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 meneban terketara utang muka 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 raja ini baroga ini kalau jenangan kepanasan cari lokasi yang sekecon ibu yang dilewerang kering nganti blopor celake mudah-mudahan dimilum blopor dosane kepanasan ikhlas duduk lemprakan ikhlas prageduman senek ikhlas laki menangis sore tiang listrik nampun itu sore tiang listrik tiang listrik jadi tiang pundi duduk disitu ikhlas ngaji sampai jam 2 sore ikhlas tuku aci tuku aci diwadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati nek nah kayak gue jadi backing vokal aja backing soda tenang keringet malah melar tuku peci kode sih cabar ya gatel men gata men tuku disawer ketingin nabuhi mumpuni mumpuni kondang garbuka mensing ngendanginyong bojone rapapa tuku peci munggu disini cabar tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awak ke lemuh anak ke rolas di amini kalau cilik cilik aja bingung cita cita nge suku anaknya jumlahnya 11 iya dia amini ya lu nanti nganggal ya lu nanti nganggal soalnya kalau cita cita ini anak ke 11 kita titip titip ngekabinan pesantren titip ngemarin pelosol lirboyo jatano tabuireng titip ngekabinan sidogiri titip ngekabinan coma gelang titip ngekabinan tahasus kali beber titip ngekabinan benda alki kemakanan rencananya ngekabinan anak ke 11 gue kaki kan pada masantren kaki jadi ngeksuk ngek ngekwisarapayu cerama dari anak-anak kaki yang terus ngaji ngekita cita kaki gue anak ke 11 ngekabinan pojokur aku berkatokan tapi nyawingi kerungu kabar bahwa alhamdulillah pojokur aku lho teng temanggung ternyata sedereka ini aku kata sing keturunan gen kembar terus kata putra putri ini dari apa na'an lah jeng saking morosep gue kulu ini sing kembar dan nyaw rencana ya anak seulas meteng pingin ember apa-apa lah meteng loro meteng loro meteng loro rencana ini amin Allahumma Allahumma salli wa sallim ana sayyidina wa maulana muhammadin adatama adatama fi ilmi ilahi solatah ta'ikmatan fi tawadimul kilahi saluhala nabi muhammad barang ti sawer moni panter ya puya sawer moning sawer moning titileng dingin nyanggoni nyawer piri kelasnya nyawer satus yura pantas ngantara gaji lu rekor amplop ku sepanggu begod amplop ku ku kan nyaw rekor satus ya Allah ngapurannya ya bu ya nyong jana is diomongin yang bojone nyong 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 orang lain jelain jepu jana ya siang nikki nyongis mandan mareni tapi kadang-kadang kelalain nah ya kok enggak orang lain jero liake enggak orang lain jepu enggak orang lain jepu saluhala nabi muhammad kanja nabi ngantika akan bermatang sayyidina alikar ramalah huwajah sapa wongi kebiasaan mangan barang syubhad barang samar ora jelas maka menjadikan hatinya gelap hatinya gel peteng nek wis atini peteng wong kebiasaan mangan barang haram nanti kanja nabi menjadikan hatinya mati nek wong kok atini wis mati boro-boro bisa menerima hidayah terlalu dikritik mawon buatin sakit soalnya apa atini wis kadung mati nek wong kena kritikan kan masuk kuping tengan ditutup kuping kiwe kayak gitu apa tapi nek wong singe yel hatinya gelap metu kuping melebuk manjing apa melebuk jara ini melebuk apa manjing 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 kuping tengan bablas kuping kiwe wong hatinya gelap tapi nek hatinya mati melebuk kuping tengan mentah balik manjing soalnya apa hatinya mati kebiasaan mangan barang haram contohnya siapa koruptor korupsi korongatus pitung puluh ji triliun lagi duit semiliar bek kadang-kadang kita durung penawar bentuknya kayak ngapa gim betul merung ngatus pitung puluh ji kok triliun barang ditangkep polisi mong cengar cengir melasaran heo tidak ada rasa bersalah tidak ada rasa izin bahkan sampai bangka belitung pulaunya rusak parahnya luar biasa berkepanjangan kok dewek sing korupsi tidak merasa bersalah ini bukan karena memang gara-gara mangan barang haram jadi hatinya mati naung dubi lahimin wong kebiasaan mangan barang haram sedidik ataupun akeh ibarat kulit keselomot barah api barah api cara cilacap bamba cara temanggung mertanekulo mowo cara kene apa wang wang bahasa ini jatiragas ini campuran taiwan ya wang wak ini suknya ini ketemu bojone tako ini ngaji karena wang jatiragas ini apa wang wak barah api wang wang wak wang wak barah api wang mangan barang haram sengaja atau tidak disengaja sedidik apa maning lagi ibarat kulit keselomot wang wak tapi ini tanganekulo mboten keselomot wang wang wawra wawra kecokot bojone wawra ini tanganekulo bekas cakaran ibu-ibu bekas cakaran saya danteng ini kalau wengi teng kudus teng papi dan bekas ini juro-jro sangat nah ini alhamdulillah pun radimandang mending cuma ini radinemen ini ke cakar kecamatan banyo putih nanti apel cakaran ini bekas datanek ini di banyo putih kecamatan banyo putih batang kabupaten batang wetan pekalongan ini kalau di cakar jadi aku yang ngerti wang isi nyakar jadi ke pintar cakar balik cakar balik tapi kan jadi kabarnya ustadah mumpuni gelut kalau jama' mulai ini ya kadang-kadang ini asisten aku lho tasen aku ini gede aku raih duit isi hansa plast minyak kayu putih bodrek paracetamol kencur kenapa kencur kalau ini dasarnya suaranya serak katus ini ini suara asli aku lagi sehat katus ini suaranya pun berat banget suaranya tapi ini punya suara serak-serak berserakan kok sekali meriang panas badannya hilang suaranya suaranya hilang lagi sakit suaranya hilang alhamdulillah lantaran kencur biasanya dikunyah biasa alhamdulillah lagi lumayan ini kadang-kadang kencur yang nganti tas pada tukul dan panggung kelicir keti sampai kerasa langsung dihan saplas modelnya ngatain itu kadang-kadang yang nyumbatin tangannya nyongkep cakaran jangan muslim tapi triomacan jadi kalau titip pesan kalau ngelanang-ngelanang di sini pada matang kelicir gunang teras masjid ya lo manut-manut bapak-bapak nang-nang seumpah kalau titip pesan istri anda kalau mau berangkat ngajit itu kukunya pada kedokin dingin nyakar ya gena ini tangannya bakas cakaran kabeh maka sunai ngedoki kuku niku dinten jum nek imam al-ghajali ngedoki kuku niku kesunan adabe disamaki disemeki dilamaki dialasi kertas utawi tisu pakai potongan kuku dibuntel barang dibuntel dengan kertas dikubur terus dipendem mutawi dikubur jangan tercecer apa maneng disapu dibuang sembarangan terus akhirnya malah saya panganan setan jawabannya oh gak apa ini arti kata imam al-ghajali kalau kuku niku kebiasaan dicacer sembarangan maka biasanya panganan setan plus rezeki ini jadi seret apa hubungannya ngedoki kuku dibuang sembarangan ke rezeki ini seret maaf kuku niku anggota badan kita kukul saking anggota badan kita maaf musew ketika anggota badannya berhormati apa mending karena orang berhormati rejeki seret ini artinya rejeki seret itu karena kebiasaan menyepelekan bukan berarti nunchi pun yang tahan lutawi rejeki seret ini bukan berarti duit rejeki ini itu anak anak nakal keluarga grungsang mereka tentu sekarang ini karena orang orang mati apa orang yang shanes bocah rewel dia ngel bantah ada di perintah tuku lombok tapi mendelik mendelik perintah perintah maning mau tuku lombok saya gitu aku kemiri perintah dari sini sederat dolar perintah anak baca kini kaya gue anak baca kini kaya gue mangkat baca ya cilbabnya warna apa? jomong hirang jam berapa sekarang? jam berapa? jam berapa? sekarang? jam sepuluh kini ngapurannya matanya picek ya takutnya bener-bener kok ngapusin bocah cilik baik abis mau ternyata ini jam jam berapa kurang seprapat guys kalau makanya ini mingga jam sepuluh lebih seprapat cak jane tapi karena nunggu sound sistemnya dirung nyala terus nunggu nanti kalau panceng mau disapakan hotel kalau IPP namun sangat karena wau dahulu kalau ngisi pengajian saking manasari tak rencana nginepet hotel anggra ini jati barang maon tapi ternyata boconek wau dahulu derek tapi ternyata karena nginjing jumat kalau bablasan saking tegal lagi tengdemak nginjing datus akhirnya boconek lo dijemput akhirnya memang perjanjian dan jen kersane boconek lo buatan terlalu tepih di temang manggung tapi pun malih mau boconek lo lagi hikmah di pondok ujar gue enggak wis rapi ya wis mungkin jadi dua ke nyong boconek nyong di gue tapi gue ternyata di temang manggung 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 mumpuni ceramah ya silahkan walaupun di temang manggung kami yang senang sampai bisa ceramah di masyarakat tapi boconek sampai gue santri ini mbak kudori mau bagaimana lagi ya walaupun di temang manggung tetap hikmah di pondok ini tak pikir-pikir ya Allah kok resikonya gede ujar gue yang ceramah yang nyongdrok kayak gue tapi ternyata boconek kudori pun dipun barengi pirso sepertinya tidak boleh ceramah kondue tetapi naik di temang manggung di temang manggung karena santri di temang manggung itu sangat terkenal dengan adabnya yang luar biasa saya sangat sehingga kudori manut mawan lah mendere kali halul baik mereka soalnya menang manggung kok terlalu cari sensasi banget mau ingin bawa mau nikah sampai rame banget tiktok youtube facebook dan lain sebagainya menang manggung menang manggung menang manggung orang diundang menang manggung model kayak Rika mau nanggung nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mereka belas orang balik modal yang ini ini gaya menang kalau punya khajat entah khajat kecil entah khajat besar tidak saya jangan diniatkan saya lihat saya lihat untung orang yang lalu sebab apa dinyatakan ikramud doif muliak natamu misalnya malah berkah tapi ini saya lihat saya lihat berarti perhajatan kok orang balik moda lah stress jenengan ini saya sudah jenengan dia hajat ya mesti ngomong aneh buhajatnya saya hajat cilik apa hajat gede tetap ngomong aneh Pramilo memang aku matur kali boconeku lagi nikah baby viral banget kenapa viral banget? karena hampirnya udah di perawan tua mulainya nikah udah lelikur tahun soalnya lelikur tahun sehingga setelah payurab dimikah teman-teman saya nana-nana dongakakan kabih termasuk bender hari ini pun adalah salah satu bentuk doa dari panitia tepuk tangan dulu matur on sangat cuma maaf kalau panitia mengharapkan untuk saya duet dengan boconeku apun tadi ngangkat bahwa kulondarek adab dan akhlake santri tegal rejo mawon soalnya menawis sensasional niku kita yang gak boleh dan ini yang sedurungnya nika malah duet-duet ngkodisit getak cerita sedidik ya ben jenanda salah paham teng indosiar dulu 2019 mulainiku dipeksa karena memang kulawi jadi salah satu itu dikatakan pernah dibesarkan dengan indosiar dan kulondarek dari cilacap sehingga kulondarek mendampingi peserta cilacap untuk membongkrak ratingnya pen tinggi katanya terus sing kembar ya karo kembar sing saking jakarta didampingi sing saking riau kebetulan saya niku dari cilacap sama-sama cilacap maka kulondarek dipaksakan duet ini kulondarek duet niku lima menit lho lima menit niku ya harus menyesuaikan dalilnya isi materinya nopo guyonan pun kudu matuk dan itu latihan dulu ibu buatan sagot serta-merta lima menit ceramah duet langsung masuk itu buatan harus latihan terlebih dahulu ada ada chemistry sehingga harus dibangun sehingga akhirnya di masyarakat dikirani nang masyarakat umum pengajian of RK dos niku bisa duet salah satunya maaf-maaf ya kulon niku dipeksakin ceramah duet gara-gara ini nge narik sumbangan dikirani masjid kulon pertama kurungun itu menyesua kulon kaget dan akhirnya kulon matur ngapun itu menawih kulon duet di panggung kulon buatan sagot ini karena memang kita membawa nama NU loh kalau NU itu sampai di euforia modele warni-warni ngapun itu melas NU ini kulon matur tapi panitanya kecoplosan eh bokjeri sapa jodoh sembarangan pengajian koda di tekniot jodoh kan bokjeri sapa wah kita niki ceramah kita niki dakwah buatan pareng gua cari sensasi tapi ini jangan menarik sumbangan bu sidik wakil jenis masyarakat kan ikhlas serep maringi sepintan aku mau ngga tapi akhirnya tetap kain duet non kulon matur nge lo tak ceramah tapi saya nggak mau duet mending lo si ceramah disit atau piang bayi si ceramah disit memang kulon matur begitu non sewe ngang kata lah akhirnya keulang malih kepingin nana si duet maning gua narik dana ngga santunan anak yatim malah nang larangan ini tercerita larangan berarti ngeraknya berbes di larangan desa larangannya kemudian lepat ini temukerp nih romadun wing ini nyungun kulon duet bareng tak deleng niku bannernya antara panitia sama banner niku beda panitia ini ngucap tengkulo non sewe sangat tidak ada duet-duetan tapi tengk banner kulon ngertoh saking jamaah ngirim gambar tengkulo panitia ini ngeraknya duet kalisi A,B,C lho matur ngga ada ini jadwal akhirnya barang konfirmasi tak teter betulan panitia ngapusi saya ngomongnya tidak duet jebule malah tengk duet yang tengk panggung lho panasin matur jeneng pun ngapusi dan belenjani ku lho ngapun di ngang kata mok jeneng ngebar kabar gambar maaf sangat saya tidak akan datang lho di duet agen lho matur ngga kecuali duetnya sesama makromi ku lho padah-padah karena makromi ku lho tapi mau dikonsep dulu ini kita ceramah enggak sembarangan kayak acara sompralan itu buatan sakit ini orang klo nangkainnya bisa dibayari kok ngeres bu kakak nurul kakak anggar IPPNU ngejapai kakak anggar fatayat sahabat muslimat kan ibu anggar IPPNU kakak nurul nunggu ku lho pintang tahun rung tahun setengah pantas nanti kaplak-kaplak kiki nunggu ini rung tahun setengah mok jeneng nabung undang ku lho urunan undang ku lho nangki usuran ini larang-larang kok ngaji nih sini mong kur ngo hiburan gak mau saya apa mali ngaji konggo tontonan ini maaf-maaf ya bukan klo sombong dumeh nangilmu tapi kita ngawa NU lho bu nunggu sangat nungg sholawatan ngilih lho bendera nangkaung-kaung yang bukan NU niku kita namanya jelek banget bu dikiranya sini NU niku mong jogedan sholawatan jogedan niku maaf nunggu sangat kalau kita tidak menjelaskan dan mereka gak mau mendengarkan penjelasan kita maaf niku sudah dipermasalahan apalagi kalo ceramah ngantilah nangwadun tutup makrome tutup sedulur kok kemudian ceramah bareng duet kan buatan saya niku maun klo ajeng nerima acara duet kan ceramah ngang panggung bareng bojok niku kita tangletangleturumin kali kiai-kiai sampai bojonek klo pun nerima jadwal undangan pun kita kaji malih apa iya setelah jadi bojone mumpuni bisa ceramah ngang panggung niku kududitelusuri malih memang bojonek klo biasa mbadali bapaknya bapak merosak klo kaya Haji Usman Ridho niku mantu niku kiai kinyo yeeeeh utuh sombong awam nartinya kadangnya kiai ni kullon passed akiyai ni kullo kaya niku klo morsai pakek klo tentang acara sederai ngereka maun bojonek klo pun biasa mbadali tapi tapi nampai nampai maun itu saja harus nyiun izin kali pihak pondok pesantren Boleh atau tidak Soalnya ini ngati-hati Nggak mau ngilmu Maka alhamdulillah Kulang ini Nerek belajar Nerek sinau Malah kula tidak ada niatan Senamah Niat kula adalah belajar Kali masyarakat Jatiragas Ini kula dengan adanya jenengan Datus IPPMU yang unik Lain daripada yang lain Ini adalah satu Satu barometer yang kula piambak Walaupun pun tua-tua Kepingin belajar Mantiwa sebut Pelajar Putri Naldatul Ulama Anak ranting Jatiragas Tepuk tangan dulu Sebentar lagi PPNU kita Hari ini pun jam 12 Kurang 5 menit Yeay Dikiranya orang ngerti ya Pak Rungcom wanding Saking mereka Kalau pindahkan kota Tegal Saking kota Tegal Pindah makin dahulu Terusnya tengah dipernat Ya Dintang seperti itu Modal yang pulang gondek ceramah Maka alhamdulillah Nyamun barokah yang jenengan Kulangnya prihatin Katus jenengan lo Belajar-belajar Kepala niat Neksi miyati belajar Insya Allah Sagat Istiqom Amin Bismillahirrahmanirrahim Keluar ginkang ahli lo Ibadah Dan dijadikan keluarga yang ahli Jannah Niki IPPNU Ikatan pelajar perempuan Nang dotel ulama Tapi sembah-mbah kabe Tepuk tangan dulu dong Buat IPPNU Jati ragas Niki Niki aranya IPPNU Is expired Kada luar sah Tapi kan kita melihat dari Ikatan pelajar Pemud Eh putri Nang dotel ulama Namanya belajar kan Orang ngunggur Umur Gak mboten Senajam Wis mbah-mbah Wis nini-nini Wis kelungse Kada luar sah Gak kelungse Gak kone sinom Orang masalah Tapi inilah semangat Belajarnya Warga masyarakat Khususnya Ibu-ibu muda Wantan inggene Jati ragas Sepinda mali Tepuk tangan dulu Kangge IPPNU Jati ragas Mudah-mudahan IPPNU Jati ragas Ditetapakan Imane Ditetapakan Islame Ditambah Ikhsane Ditadosakan Keluarga Mawadah Warma Sakinah Gurianya Salih-salihah Sumrambadumah Dan kita Para jamaah Aluhumah Tanvidya Surianang Datil ulama Pak Operator Sonsistam Nikin Salam pun Aman Setelane Kadus Nikimawad Saja Dutik Kutik Pake Anu Pendile Pendile Sonsistam Insalam pun Cekat Setelane Kadus Nikimawad Soalnya Sepinda Memang Wau Jense Diseles Ada Permasalahan Nikin Insya Allah Sonsistam Nikis Kadus Nikimawad Ekon Dicalakan Ben Buat Nging Mon Ini Biasanya Kadang Kalo Duk Kita Ekon Monsing Dicalakan Volume Dical 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 Sebede Masalah Masalah Penang Hanya Nging Nging Alhamdulillah Nging Ucap Sonsistam Wet Langsung Mendo Alhamdulillah peningan KB kaya radiator Alhamdulillah Niki insya Allah 4 botol adalah tanda makmure IPPN Ujati Raga semudah-mudahan makmurentunya akhiratnya iya kaya-kaya Neneki kabel Neku mandan kendong ya Pak soalnya kata ibu-ibu sami lenggata mereka mau pilih kelungguan monggo silakan panjen dengan sami ngecek dan persiapan soalnya monggo insya Allah kali IPPN Ujati Raga ngaji sampe jam jam ini jam ini jam loro sore monggo setengah seholas praga deh jam loro sore berarti ngajinya telung jam setengah iya nantang perkara sampean keluarga besar tan vidya surya nang dotel ulama ranting meringin jenggot pimpinan muslimat nang dotel ulama pimpinan fatayat nang dotel ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang panser ingkan klo hormati denwaser ingkan klo banggakan keluarga besar saking jamia molisim tuduror ingkan klo hormati wabil ahos dumateng sedoyo keluarga besar masyarakat nang dotel ulama wanten meringin jenggot ingkan tansah klo muliakan ugi maten supe karang taruna linmas saking ringin jenggot ingkan klo hormati babin sababin kam timmas ingkan klo hormati keluarga besar donatur mudah-mudahan para agniah dan donatur diparingin sehat panjang umur ngumur ingkan manfat barokah diparingin ibadah istiqomah sumra badumateng kita para jamaah lo humah tamu undangan ingkan jumuneng adeku rakyat duman panggonan duduk lemperakan rakyat duman senek jajan mudah-mudahan sami keduman kerohmatan keduman kabergahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemnya terandulit malampir ora mantri nipulat teraklet gerandong ora condong panas pati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mangkok pengajani tuntas bocokun jaluk diambung iya kira melu bocoknya nyong lagi LDR-an bu rapapun nambai gambar redoxin dipasang bisa yayunnya kayak gwenyong ya ha ha maturnaun sangat nikipanit ya mpun mengingatkan flashback dua bulan yang lalu irungan arung bulan ding nambai seketina yang lalu nge maturnaun daun sangat yang ngitung lah ngarang dalam esikinyis-kinis iya bapak tamis tukut remos nyongkinis-kinis sampai konyos-konyos sedaya para tamundangan bapak haji ibu hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat mahal muslimin mahal muslimat rahimah kemumlah selalu ala nabi muhammad ganjen nabi ingetika akan laisal gina angkasratil ardi wala ginal gina gina napsi suginiku dudu saking akeh banda suginiku dudu saking tinggi ne pangkat tapi sugi iku wong sing ayam adine tentrem uribe ingat aseniki pelajar n u tengjati ragas pelajar mempelajar putri seperti dukungan berarti sing pake seragam niki sedoyo ippn ujati ragas mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia ippn usemangat kanak lambis seragam nyaranyar niki konsep warna tenggu karo kami tetap patin celagit ya rapat celagit kebregulang yang nanti tekan lengan serapapap pantesan sepedukuan bisa nanggap mumpuni guys nyongkrungu kabar IPPNU tanggone jati ragas mampu nanggap mumpuni modalnya banget kurang percaya hitungan bareng bareng lho ngitung ngulang nguyuk hitung panggung duit background duit sound system layase rebanane ceneke mumpuni oke dewek oke dewek temenan bagiannya oke dewek ya dajal mangkotek di teni ternyata IPPNU jati ragas ngajake nikit dalam rangka gemada wah kenapa kok ngajake gemada wah karena ternyata ngalab barokai bulan bul hijah karena 1 tahun ada 12 bulan tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa sing tigo gandengan sing setunggal misah kiambekan sing tigo gandengan kemarin bulan dhul o'idah dilanjut bulan sakniki bulan dhul hijah lanjut bulan ngarepe bulan mu haram nikit 3 bulan istimewa sing gandengan sing keempat bulan istimewa munggu kustyallah misah dhul geni kubulan ro 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 rajab atau rejab rejab pantesannya ngomong roh jawabannya madon kalau Ramadan sayyidu syuhur bulan rajanya bulan tapi menawi empat bulan istimewa munggui Gusti Allah yang pertama yang kedua gulhijah yang ketiga muharam yang keempatnya bulan rejab Ramadun mulai bewi salah kekiko ngajak ngaji nanti jam loro sore salu ala nabi Muhammad bulan dulhijah niki kulan jenengan onong ibadah disebut ibadah ta'ab budi napa niku ibadah ta'ab budi ngibadah penghambaan diri karo Gusti Allah namanya ibadah kur kurban niku kanggowong sukih hukumnya sunnah muakkadah niku sunnah yang dianjurkan khusus kanggowong sing pada sukih su nah kayak gue nyong direwangi jadi semangat boleh ngaji nanti jam loro sore wong sukih iku wong sing kepimen wong sukih iku dalam satu hari catah belanja setina telungatu sewu kok ibadah gua kepimen telungatu sewu jatah belanja setina cukup apa turah telungatu sewu setina turah pancen wong wadun jati ragas kita kena diajak kompromi bisa nih nyong ngomong setina jatah belanja telungatu sewu nyong agimbelani sampeyan bu supaya jatah belanja sampeyan tekan ngomong ditambai pancen bener-bener ya jadi telungatu sewu setina gue kurang eh turah turah setina satu sewu cukup gari kurang pancen wong wadun kayak gue susangil ditebak atau maning wadun wadun model numpak motor di tinggi kanan belok ke kiri telungatu sewu loh eh satus kurang setina rongatu sewu berarti cukup rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan berarti sama dengan enam enam juta enam matus rongatu sewu rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan sama dengan enam juta nini sartini sabaran ya rongatu sewu iis dahli ya rongatu sewu rongatu sewu ping telung puluh dinas sebulan sama dengan enam juta mbak kayu iis rongatu sewu rongatu sewu kanan ping telung puluh dinas sebulan sama dengan enam juta dadi nang jati ragas kene anak bapak-bapak kok catah pendapatan gajinya sebulan lewi sekang limang juta ikut termasuk kategori wong su g wong su su g wong su g duwe sunah mu'akadah menawi hari raya idul adha konpadang lakoni kurban nung sewa bulurah mau nanti ya bulurah tampung di nanti lebat nanti nyarapan takon jane karo kaya kena kakitang midi sing miskin rojos keringetan pak ketua panitia kemarin di desa keringin jenggot sing kurbaniku sapinya berapa kambingnya berapa subohana Allah pak takmiti nungcap jarene pak takmiti nang ringin jenggot sapi ne pitulikur waduh sing antara kena detung sombong amat berarti berarti tanda ne ringin jenggot wong suke suke alohum soalagi penting apun ten maaf kirane wong suke kok tahun ini pas idul adha belum berkesempatan nyembeleh sapi utawa kambing maka tetap ketika idul adha dianjurkan untuk nyembeleh hewan unggas peliarane dewek jadi wong suke orang kurban ya orang papa sih ya capa masai gane murah kan sebulan gaje limang juta pengkoke ya amba masakan orang kurban kan kebangetan ya kan tapi seumpamane tahun ini wis kurban tahun ini lagi ora maka wong suki walaupun tidak berkorban kambing utawa sapi tetap disunahkan untuk nyembeleh hewan unggas peliharaan sendiri bu assalamualaikum jenengan kagungan gadah ingon-ingon gadah nopo ya cacu ucing lah ya mulai gemes ya bener sih bengon-ingon dua apa kucing ya bener tapi kan mikinya ngomong peliharaan sing bentuknya unggas sekoyoto bebek ayam mentok lengong darah ya unggas tapi masing gander dimasakkan ya melas bu kira ninyoran doyengon-ingon mumpuni nyong sugi tapi urung bisa nyembeleh hewan kurban sapi tawa kambing nyembeleh apa silahkan maring pasaro raketang tuku daging ayam ngara sekilo dimasak sing enak umpamani mumpuni radoyan daging ayam tuku iwak laut sing penting mambu daging dimasak sing enak pas hari raya idul adha dengan tujuan wong suge supaya ketika idul adha orang nyembeleh kambing orang nyembeleh sapi ngokurban masak enak dalam rangka menghilangkan rasa tomak menghilangkan rasa rakus menghilangkan rasa serakah alias menghilangkan rasa nggeragas you know you know nggeragas yes ay dupak del jadi masak enak pas hari raya idul adha khusus kanggo wong suge yang tidak ikut berkorban nikut dalam rangka menghilangkan rasa nggeragas apa anak nanggone ringin cenggot wong suge nggeragas oke wong suge nggeragas gue ya bis orang melukur nanyung direwangi dati ngajin nanti jam loro sore nikut ulang 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 wong suge gragas piso ram melukur malah ngarap barbagihan malah kawit isuk sengaja ramasak kawit isuk nyap-nyap nah sunduk sate karun bakar tepes batok lapa malah kawit isuk nulek bumbu karun mucat jerene ketua panitia pak tamidi meringin jenggot sapinya pitulikur waduh sehingga tera bisa dedung masa nanti setengah 6 sore buntut tera tekan keneng gue arane wong sugi tapi ngereg ngeregas mulane maaf-maaf bagi wong sugi kok ketika idul adha menerima jatah daging itu bukan bagian daging kurban tapi hadiah sekedar bebungah maka harun hukumnya wong sugi nerima hadiah kurban nanti diperjual belikan kecuali anak wong miskin maat bu wong miskin kan memang yang diutamakan menerima daging kurban doa fa wong miskin wong kekurangan ini memang diutamakan terlebih dahulu yang menerima jatah kurban nah ternyata wong miskin dagingnya ya nampak udah saya nampak walulang sebuntut buntutnya ya nampak tapi kan namanya miskin randwe kulkas maka ketimbang nonsewu dititip nama ring tangga nising di kulkas yora kepenak pandi masak dalam satu hari entek yora mampu ketengeng entek nah maka ketimbang membazir oleh si miskin bagian daging kurban catae kok didol utawi dijual maka hukumnya boleh bagi si miskin aja gugupan nge sing suki rasa nyengir nyengir apa mending sing gelangin nanti tekan sikut tak ulang tak ulang kepen jelas ya wong miskin nampak jatah bagian kok kakeyan ketimbang maap maap ya disimpenang kulkas wong wong miskin randwe kulkas pandi masak ya ora bisantek sedina maka dijual untuk kemaslahatannya digoleti kemanfaatannya kango si miskin kemudian diuangkan nikuh hukumnya boleh untuk si miskin tapi wong suki menerima hadiah bebunga bentuknya daging kurban nangidul adha kok sampai dijual haram hukumnya jangankan dijual hanya dicari kemanfaatannya ini untuk maap 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 ya guys biasanya anak idul adha daging kurban kawitang rongi wu selikur nanti rongi wu padlikur diuntet-untet nanggoni kulkas freezer anda harap gua hajatan barang gawe anda mau kena kaya gue anda mau kena kaya gue anak mangkat mau kena mangkat jilibabe warna apa warna air jangankan uang sampai ngicarangin nyong adu atuh sekarang cilacap sekarang kena disini gue tumbal nyong namun di bilang ini walaupun maaf ya katanya ini modelnya dagingnya kurban di kulkas freezer di gilinan gue tidak di dapak bakso tapi niatnya memang untuk nyandingi tamu supaya gue ada hajatan orang pati modal aja ini disebut memperjual belikan daging kurban bagi sing suge kecuali disimpan di kulkas freezer seminggu sepisan, dimasak gue keluarga, ini gue boleh tapi sampai diperjual belikan dengan cara gue hajatan gue mbaranggawe nyandingi tamu daharan, niku sing disebut memperjual belikan dan itu gak boleh umpamane wingi-wingi sekejadian, moga-moga Allah maringi pirso kali panjang karena ketidaktahuan sanekin pun pirso aja nganti dilakoni bin apa sing masuk nang perut kita adalah barang sing diri dunia minallahumma la ilaha ilamlah at malikul haqul mu'in mu'hammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin sepidak malikul haqul mu'hammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin salu ala nabi mu'hammad niki IPPNU jatiragas ngundang rebana dari mana? dari kali ke suben ke suben naik tanggengku lo kali suben reki ke suben itu masih indonesia ke suben ke suben cara cilacap kue kelalain ke suben ke suben niki karena semangat grup rebana dari ke suben saya sawer dulu sami sami kami tau niki mati-mati niki yang sabar orang papa mbak ternyata apa-apa pak namanya pengajian niki niki operator niki kadang ada kabel kejagungan jamaah diesel kadang-kadang yang memang bermasalah enggak masalah niki kita belajar dewasa belajar sabar semuanya ngeh berusaha semaksimal mungkin panitia pun ngata niku ngeh IPPNU dari tadi malam niki pun persiapan lagi nandur kembang sepeng niki langsung tukul orang nanti turu ngepada nanti mikir kepi mencara niki men backgroundnya abik niki pirang grup baik niki IPPNU berapa duku niki kata satu duku satu duku tapi empat kelompok niki luar biar oh karena saking kata eh datus-datus empat kali kloter subhanallah luar biasa tepuk tangan segi namalik niku mau sejati ragas dok sepedukuan anggotanya dua dua pedukuan jati ragas karo duku selajan niku juga masih jawa tengah selajan selajan dan terus dua pedukuan semangatnya luar biasa moga-moga walaupun jenengan kewis nganti orang turu kawit bengi nyap-nyap napas ngora insya lo gantini langkung baroka sing penting istiqomah sing penting istiqomah ada disebut anatas takim tarbah siapa mau nge sing istiqomah among kok bakal uri bejo diamini terlambat ulang 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 anatas takim tarbah siapa mau nge sing istiqomah moga-moga bakal uri bejo nah kaya kuih semangat miki uti parangi saweran jesame-same pintar ngonese maur orasa repot-repot tapi ditampani cucur wawon klo sen menyawer santri eh niki santri nge ya santri tapi mandantua seditik malah nasing jadi limbat barang nampur mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabat tambah mahabat tambah syafa'ah amin Allahumma anaknya nangisar itpelem karo nang selempetan kono yana menung sam barangnya assalamualaikum iya masih sadar alhamdulillah ketuman senek boten ora ketuman mulane melu urunan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siwara geduman senek tetep rejekinnya sing barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka ternyata sing jenengnya sodakon niku ya sae nyontek takon karo IPPNU assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sodakon niku sae nopombotun sae tapi antuknya sodakon dari hasil duit korupsi maaf ya ibarat wudu tapi nganggob banyu uyuh kira-kira wudunya sah nopombotun maka sampai kita ngelakoni kurban saja niku ono syarat hewan yang dikurbankan soalnya menanggob banyu syariat mesti anawong sugi semakean tau semakean enggak kemelidih tau kemelidih enggak sok-sokan wis alhamdulillah kwe nyonggelam kurban mesti anawcapan kaya gitu kalau tidak pake syariat wis alhamdulillah kwe nyonggelam kurban pedus dengkla kwe kurban jawabannya wis mending kwe nyonggelam kurban makanya sampai kurban saja kutungan kwe syariat walaupun apa walaupun bentuknya sodakon maka sarate hewan yang dikurbankan sapi utawi kambing yang sehat tanpa cacat cara bahasa tegal wis pupak pupak wis metu untu nek cara jilacat wis poel cukup ngumure plus yang sehat tanpa cacat gagah turun ganteng berarti nek waduh swadun orang kena gak kurban jare sapa sing jenangnya kambing sapi wadun tetap saget gak kurban tapi lebih utama waduh selanang soalnya apa anggur wadun jangankan berkorban ngaku salah bangil yang jenangnya ngeproki diri sendiri apa manis model-model numpak motor di tingkanan belok ke kiri ene ngelah soalnya anggur wadus wadun sapi wadun gak kurban boleh tapi lebih utama sing bentuknya lanang karena anggur bentuknya wadun tambah sarat sehat tanpa cacat mpun pupak cukup ngumure plus lagi ramet lagi ramet lagi ramet seumpah mana yang jenangan tindak paling pasar kewankul bakul wadus tak jelengki wadus yang jenangan kapik-kapik temen ya kira-kira wadus yang jenangan lagi matang ngapura bakul jawab ya ngapura ini yang rapati ngerti yang aku dulanang aneh kita kan ini bawismu mati iya gue ngerti sampai duduk bojone tapi kan minimal bakul wadus yang ngerti lah rapat rapat wadus matang apurane nah gue yang senang kalau bertakunannya sampai panceng aku bakul wadus plus aku sing nginguk jadi wadus lanang kalau wadus tak pisah dan insya lo yang yakin wadus lagi rameteng yang kedua yang yakin wadus lagi rameteng soalnya nyurung penawar wadus ditumpaki akhirnya saking meyakinkan ini aku bakul dengan tumbas wadus akad jual bolinya sah tekan wadus disembeling kurban hariaidul adha pas dibolek watang anak cempeni apa hukum kurban yang terjadi hukum kurbannya tetap sah kenapa hukum kurbannya tetap sah karena ketidaktahuan kan mis takon lagi matang akorak malah jiribak kule di bocone orang pernah beru wadus ditumpaki berarti kan mis ikhtiar takon mis berusaha tapi ternyata bareng di cek jebule malah watang anak cempeni pas lagi di kurbankan maka kurbannya tetap sah cuman gini ku kenapa wadus lanang kira wadus wadus lebih utama wadus lanang karena memang wadun ku ya repot merepotkan berarti kan wadus wadus kurban minimal kudu di USG wah kita ngerti menor pada salah minimal kudu di USG kita repot kecuali si ayam bebek mentok kita belengong lagi mateng aporan kue bisa dicek dengan gampang dengan cara didul ayam bebek mentok bisa dicek gampang dengan cara didul ya wadus kena didul tapi kan orang ngerti orang kayak bebek mentok unggas maka inilah kenapa pentingnya belajar walaupun ini pun sepusep anaknya wis teluk anaknya 5 anaknya 5 beda di wong kabel enggak sedati cempe esi dalam rangka ikut anggota IPPNU ikatan pelajar putri nang dotil ulama jane nike umur umur wis fatayat kye nah malaki nini nini malah fatayat mbak jane ringin jenggot kepimin si nini nini jawab mumpul nih jane nge umur kan adalah hanya angka soalnya ngedan kita berorganisasi niku kenapa ada aturan dan ada undang-undang rumah tangga yang harus dianut oleh anggotanya soalnya kita berorganisasi ngeten kalau fatayat niku adalah perempuannya NU kisaran umur 25 sampai umur 45 tak ulang tak ulang ke benjirin yang paham yang saya 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 lancar fatayat niku perempuan NU umur 25 nanti 45 tahun nah muslimat umur 45 sampai usia lansia niku leras berarti esok pada salah kapra saya dengan saya seragam yang mbak mbak yang saya jilpapireng jilpapireng IPPN itu kuduna 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 berarti jeneng itu yang saya saya yang esok dilungsur enggak soalnya ini ben paham ini mbak mbak yang ini tidak di kacamata ini harusnya ikut ke IPPN uang jendengannya ku leres IPPN uang seumuran yang jendengan lagi kaplak orang masalah hari ini mungkin khusus gocati ragas enggak bilang jendengannya sih gue yukain IPPN uang gini ketemu pirang perkaran tua-tua sih tapi jangan lupa mbak putri yang jilbab fatayat umurnya seket yang nganggoklan di seragam fatayat fatayat expired fatayat kadalu warsa karena nganggok baju ini muslimat mawon anak yang ngucap landa tak ngawin seragam ini saya tahu sebuah muslimat kalau ibu-ibu fatayat ini pindahkan muslimat dari yang di seragam dirangkul dingin jenewong kemampuannya kan beda-beda kadang-kadang panggawe seragam non seu sangat karena keterbatasan ekonomi datu sing penting melurutinan yang dingin cocok mbak dan termasuk IPPN uang ini tidak masalah umur ini sekelusek sing pentingkan kegiatan selapanan rutinan leres maka yang saya maksud makin niki adalah pembahasan umum banget secara fakih menawi idul adha tapi ternyata banyak yang tidak tahu juga soalnya menawi kita tidak berorganisasi dan kita tidak kuat organisasi gampang disusupi kali orang-orang yang asing tahun yang kemarin tahun lalu pas persis idul adha saya itu menemukan kasus hari raya idul adha tapi tidak saya sebutkan daerah tepatnya karena hari ini membaleh membaleh pembicara pabrik figur tokoh masyarakat sekali kepleset ngomong setidik zaman media sosial kok kepleset ngomong langsung viral maka saya tidak bisa lakukan lakukan zaman saya ini bu apa ini lambai-lambai model yang mumpuni lambainya kok kepleset ngomong setidik langsung lambainya bisa melepuk rangkeng mulanya saya sampai kakak ini saya tidak menggunakan kasus tapi saya tidak belajar bareng-bareng bu tahun yang lalu saya mengajikan di desa kecamatan kabupaten daerah Cilacat ternyata yang punya hajat kemudian masyarakat saya sedang benar-benar risih dengan adanya aliran yang masuk di desa saya aliran baru dan aliran ini membolehkan kurban kambing satu saya atas nama sekeluarga katanya itu sah kan aku alusun awal jama atau tidak sahabat kita telusuri ini jenengan kepingin pirso sapi satu untuk tujuh orang pedus satu kanggo satu orang tapi diriku hanya untuk suamiku seorang serius serius ya bu ya lagi penting penting lagi ini benjelas sapi atas nama tujuh orang pedus atas nama satu orang kok ini untuk aliran membolehkan pedus satu ini tidak atas nama sekeluarga kurban dan akhirnya si melu aliran si melu si si orang pelit medit medit bagil kucerin jelantir sehingga mobil danil seneng banget kegaraan aliran model nyinggat nyinggat biaya kayak gue maaf maaf setelah kami telusuri kaji bareng gurunya memang ada hadis yang keterangannya bahwa mbm dulu kanjeng nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam niku pernah berkurban kanding satu diatas namakan beliau pribadi keluarga dan bahkan seluruh umat islam sallallahu untuk keberkahan kanjeng nabi kurban berdosa tunggal niku tapi asbab burudnya asbab burud niku sebab musabab hadis niku ada kalau ayat quran kan asbab nuzul dan asbab burudnya sebab musabab hadis niku ada ternyata memang bian ketika kanjeng nabi kurban kambing satu atas nama kanjeng nabi dan keluarga niku jebule kanjeng nabi pernah keterjang pandemi pake gebluk kaya koronawingi lah modele dados pandemi pake gebluk tenggelam kanjeng nabi hingga akhirnya beberapa tahun sampai wong sukih tenggelam kanjeng nabi tiba-tiba hartanya menyusut kenapa hartanya menyusut karena gak bisa kerja betul sakit ngolet ma isya metus sekan ngomah sing akhir kanjeng nabi ma sing biasane kurban kambing utawi capi untang kardah kanjeng nabi tinggal tersisa kambing satu gara-gara pandemi wah nah dijelas kan kitab al-busro filmanakib sayyidah khotijah al-kubro disebut kubro karena kekayaannya sayyidah khotijah sampai dua pertiganya kota mekah berarti kan suki-suki wong nah ternyata man kanjeng nabi pas hari raya idul ada tersisa kambing tinggal setunggal gara-gara pandemi paceklik berkepanjangan sing akhirnya tetap nikudu setunggal kagungan kanjeng nabi nikud disembleh pas harraya idul adha dalam rangka menggugurkan sunah mu'akadah yang sukih ngelakoni kurban nah sing akhirnya kalau dipraktekan zaman sak niki kan uranana nang Indonesia satu kampung melarat miskin kabeh kue langka nyatane nang Indonesia nang ringin jenggot lah mempake motor PCI besi gelam nampak BLT gimana mbak gelangnya lengan kanan lengan kiri gelangan kabeh besi gelam nampak BKH gimana mbak berarti nang Indonesia ini seorang nana satu desa miskin kabeh ini kumpung mbak nonton seumpama anak pun di Afrika Selatan di Afrika Selatan di Afrika Islam yang memang miskin miskin memang negaranya miskin tapi ada persatuan negara muslim Indonesia Singapura Malaysia ini di 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 Riko orang kula pribadi mawan pernah nampi kambing dari Singapura kula ini pernah teng Indosiar 2014 lomba dais tingkat nasional 2017 lomba dais tingkat Asia ini sekedik informasi takwe ngerti satu-satunya peserta dai yang juara satu berulang kali hanya mumpuni handa yayak sekalikali nyumpah mereka orang jadi ragas sehingga akhirnya gara-gara kula juara satu tang aksi Asia Niko nonton beberapa Dewan juri yang memang sampai hari ini komunikasinya Niko terjalin dengan saya salah satunya namanya Ustadz Nushan Halim dari Singapura Niko titip kambing ngulok titip kambing mumpuni nyongkepingin kurban ng kampung yang jenengan tak atas namakan ibu saya terus negara-negara dititipi dititipi di atas namakan keluarganya salah satunya kula kepanggenan geniku wadus kula tumbasakan wadus regaraga Indonesia singapik singgaka singganteng kula paringi pirsono taneteng Singapura mereka terus ngirim artong dan ternyata Niki lewih Pak Ustadz Ustadz memang sulit tak lewih ikut duwite ngurus sebuah rampene ngutuk kantong plastik ngutuk gula kopite ngambayari singjagal singguliti dan lain sebagainya memang saya katus niku contoh nginjing jenengan kurban walaupun cuman kambing satu titip kentang masjid tapi ngan dikan kero panitia pak panitia setunggal usai sangat niki atas nama Sinten anak kula niki fulan bin fulan pamane niki kula kali nonton arto seket niki ngembayari singjagal kali sing ngembelih paman nge anak gula kopite nge kula derek mawan karo keluarga nge kula sekalian gula kopite nge medangan nge saming nguliti malah saya kados nge soleh maaf-maaf ya si ngembelih nge kalau ngembelih aja di amplopi orang sisi duit orang sisi diupaya insya kalau ngembelih waduh cukup dibayari karena tidak sebaik orang papa nge nge bayar karena tidak waduh tapi nge 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 tekan guludada nge kata kabe masyarakat itu apa nge 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 serakah ini mending dengan mario artor rakyat yang seket itu salah satu yang meragadi yang biayani itu kubur sampai malah saya kadas nge keresan kabe se luluh nge bus nge manfaat berkat nge itu kurban teman nge terjadi salah paham masyarakat maka kurban saya nge ada syariat kenapa harus ada syariat nya supaya manusia ini gampang menggapai ridho negosti tujuan yang baik harus dicari dengan cara yang baik Allah ngendika akan innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatauhirin gustala cinta kepada manusia yang bertawabat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri dan terus kulap pandang sedoyo apa yang masuk ke dalam perut kita apa yang kita lakukan yukutu perbuatan sing say perbuatan sing bersih supaya nopo tujuan apik nge nge dan mencari cara dengan yang baik hasilnya apik kabeh karena kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik pulang pun dalam keadaan yang baik kita datang ke dalam keadaan kulu mauludin yuladu alal fitra keadaan kondur tengah sanai gusti Allah harus dalam keadaan rodiyata mardiyah harus dalam keadaan yang baik pula kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat berarti kondur tengah sanai gusti Allah harus dalam keadaan bingol bing salim Harus dalam keadaan yang selamat juga Supaya apa? Menurut saya ini salah paham Salah pahamnya kadang-kadang menghalalkan segala cara Walaupun itu jauhnya apik Ngarep takun maninggi Bu Anaknya putranya Yoganin jenengan Ngaji di pesantren Saya apa? Saya Tapi saya ini biaya putranya mondok di pesantren Dari hasil mindai patoknya tanggane Saya membuatnya sangat menjadikan anak soleh-soleh Ketika anaknya mondok Yang tuhan pun hatinya kudu melu di pesantren Dengan cara apapun Yang tuhan menghaji Yang tuhan dirakat Dirakatnya Nyambut kawainya yang bersih Omong-omong dijaga Ketika anaknya menghaji sekolah di pondok Berarti tidak sepuluh melu Merewangi puasa Ayo mongin Jadi seorang ibu ketika putranya sukses Maka Yang tuhan kudu minimal dirakat Bermagrib lah Kirim dongah Dongah ini tidak ada hadiah fatihah Ping patang puluh ji Minimal Sebut aswanya Binti Sapa Maka kirim hadiah fatihah Ping patang puluh ji Orang-orang paling tidak akan bisa Supaya apa Makan kebablasan bermagrib Kebiasaan online Whatsapp Online Facebook Online Tik Tok Bermagrib Makan kebablasan Yang tuhan isa Ini aturan di pesantren Kenapa aku pesantren itu Anggar magrib Yang tuhan isa Pak kiai itu Dalam kursus Yang tuhan Karena ternyata Magrib Yang tuhan isa Diwastani Ganti Nekyamulail Bok jere Sapa Kok Bungi Kudune Sholat taubat Sholat hajah Sholat tahajud Mujahadah Kok kebablasan Ratangi Mergasaking saya Nanti tekan subuh Maka ganti Nekyamulail Antara magrib Tekan isa Terus mulai Belajar Senikin Apamanya seorang ibu Ketika Wisbar magrib Jangan tindak Maring masjid Istinyati Nanti tekan isa Tengriko Kami dikir Kata-kata eling Ngarogus Ya Allah Syukur tirakate Ditambahi Menjeningin Diputro Orang bisa Anak serta Mertanang pondok Anak ngaji Kau nanti bocah Pinter Anak nakale Bocah Wong tuhan Nyalak Gurune Pimen Gwane didik Wis tak bayari Wis SP Pera Ketinggalan Dan Bocah Ini nakal Baik Pesantren Niku Wadah Sekolah Niku Wadah Isinya Tergantung Bahan Asale Lengah Ya Lengah Banyu Ya Banyu Lengah Karobanyu Punya Kesamansipat Halo Serius banget Serius banget Lengah Ya Lengah Banyu Ya Banyu Lengah Karobanyu Punya Satu Kesamansipat Salah Satunya Adalah Padah Padah Cair Ini Walaupun Lengah Cair Banyu Ya Cair Bisa Kumpul Tapi Mungkin Campur Mesti Kalis Anak Kita Begitu Walaupun Anak Kita Kumpul Tukang Mabok Pindah Pancen Dasar Pindah Tukang Tukang Mabok Tapi Kecampuran Tukang Mabok Kalis Anak Kita Kumpul Tukang Mabok Bisa Ngerangkul Tukang Mabok Kumpul 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 Dimulai Dengan Apa Kumpul 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 Jangan Sampai Kita Sipat Sirik Meri Apam Ini Kumpul 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 Barang Syub Hat Bayangkan Syub Hat Saja Jangan Ti Apam Ini Kebiasaan Makan Barang Haram Halo 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 Ini Ngerjeng Ngeri Jam Loro sore Kan Assalamualaikum Kan Jangan Nabi Ndika Akan Duma Teng Sayyidina Alik Ram Lahu Wajah Sapa Wungi Kebiasaan Makan Barang Syub Hat Syub Halal Or Haram Ya Or Remang Remang Samar Alias Or Cekta Apa Barang Syub Or Cekta Alias Barang Samar Nemu Belum Namu Pel Namu Pel Namu Pel Halal Halal Engkau Disit Jenengan Namu Pel Pak Lurah Walaupun Kue Wite Witnang Tanai Pak Lurah Tapi Kok Jenengan Maaf Gwone Namu Pel Tanpanya Ikhlas Sing Dewit Ya Kue Pak Lurah Kok Dibetok Kondur Terus Dipangan Nekut Jenengan Mangan Barang Samar Nah Kadar Pel Kadar Pel Seumpama Pak Lurah Orang Ikhlas Ternyata Bul Lurah Lagi Ngidam Ngidam Nyo Kepengin Mangan Pel 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 Tiba 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 Tanpa Tiba Tiba Dalam Tiba Tiba Barang Subhat Barang Orang jelas kan mumpuni iya nemu kue mana tanggung jabe gede nemen dikiranya nemu iya rejeki anak soleh ngarang iya jaman senegi kan apa bahasa kue iya rejeki anak soleh ketemu pirang perkara wong soleh makan barang orang jelas halo halo justru ngeri nemu kue mana tanggung jabe gede nemen kue jare sapa jare kitab iana tuto libin lo ceramah kira sembarangan yang ngudah sarkab nyurawani ceramah model sekang internet model ngolet ngang internet disampaikan masyarakat lamon silamon ngesok ngang akhirat mbak google tanggung jawab ngang internet barang orang jelas barang kue ngeguru saya seorang santri ketika kue sampe kita ditukang ceramah kue tiap dinten pun ya antoke ngaji dipikir dingin ngorap ceramah apa ya kita kue ngerti maka jalan harapan kepingin jadi kue mumpuni tak kue ngerti resep ngaji dingin wong tuane ikut ngaji baca bingi sore nyongki baca kencur melak melak langsung beragepeng lakukun ceramah ini kira sembarangan kue ngani belajar sinawis kawit SD kawit silik mawon ketika saya mau ceramah saya reng-reng tau reng-reng buatan bu di tata yang kue ngomong apa masyarakat yang gak ceramah masyarakat yang model kepingin apakah ada campuran muhammadiyahnya apa anak NU ini ini aku mikir dingin tak tata yang ngomong kira-kira nyakit hati apura sampai guyonan bisa ditulis nangkulo ini aku kelemah nangkulo mesti kue ngerti apa bisa ditulis ke rumah apa bisa ditulis nangkulo karena nyongbatin lagi ditulis sampai kadang-kadang kelalen apa maning gak pernah perkara maka setiap hari jumat pagi nanti tekan sore aku jatah ngaji kitab kali kiai kulo kiai kulo yang mulari kitab maka kulo yang melu nulis maka kiai ini nyong nerang atau bantah nangyong barang di bantah di terana maning bantah nangyong terus pengen ceramah seperti itu hingga muncullah ceramah kulo model kadus ini maka kulo nangkulo satu konsep ini kuceramah saya kasih tau kan ke bapak kulo yang ceramah seperti itu kira-kira masyarakat di antara apora hukumnya ini dasarnya ini dalilnya ini ya wis cocok maka kulo cekakan malik kali kiai kulo itu model ceramah kulo kulo nangkulo ceramah hanya sekedar domi lagi viral pernah di indosiar mumpung diundang kulo asal ngomong pake nafsu kulo nangkulo kulo ceramah gak pake nafsu kulo kulo ceramah ini menyampaikan apa sih kulo paham mudah-mudahan walaupun kau orang ada yang ngilmu tapi apa yang saya sampaikan setidik anak ilmu ini amin allahumma amin nangkulo ini kitab yang anak itu tolipin namu ini aku malah tanggung jawabnya gede contoh namu dompet namu dom namu dompet dompet ini ternyata itu pinggir marki kalau dia memang punya amanah niat yang baik berarti kan aku ngurusin dompet dari sapa dicari ternyata ktp ini langka akhirnya disiarnak kalau zaman dulu kan jenabi mengutarakan supaya diumumkan tentang pasar karena lambai lambai ini bakulang pasar ini kwe informasinya asyijibu anter banget kwe informasinya nyebar tapi hari ini tidak harus tentang pasar tapi tentang media sosial grup whatsapp grup facebook dan lain sebagainya monggo tapi ternyata bareng satu tahun berlalu orang anak ngaku maka durasi dompet ini kan masa expirednya panjang maka setelah setahun kok tidak ada yang ngaku bahwa ini dompetnya maka boleh ini dimanfaatkan isinya dompet kangen kemaslahatan tapi anak tapi nih tapi setelah satu tahun lewat yang di dompet kok mengklaim bahwa itu dompet barang dicek memang betul ikut dompet kagungannya kone dewek makanya menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikannya karena ada durasi expirednya panjang expirednya tapi ini bedanya nih bakul tahu tempennya tiba ya bakul tahu tempennya salah ke orang pas bakul tempennya ini tiba ini benar ya bu ya ini bakul tahu ya tahu ini tiba dan ini bakul tahu tempennya tiba wajib bakul tempennya tempennya tiba nah ternyata bareng tiba berpengci tempe di siarnaki tempe nih sabah jambulah nih langka sih ngaku yang yang tertakut nih kalau durasi tempe nanti akan bosok binten-binten tiga tiga yang binten oke bareng dina pertama di siarna orang anak sih ngaku tempe nih sabah hari kedua tetap ditunggu nampak lurah tempe nih sabah nih tapi hingga arep hari ketiga ketimbang bosok maka nampak lurah tempe nih dimasak bareng mis tempe nih dimasak di hari kelimanya gue bakul tempe ngeklaim lurah eh gue tempe ninyong ngapuran nih tempe nih sampe misalnya masak, misalnya pangan lurah gue tempe ninyong kok gue tuh ganti rugi maaf-maaf kalau bakul tempe nyalo ganti rugi di hari yang kelima maka nung sewo ini kok pak lurah abdul khalis tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena memang pas dinten-teni karena durasi expirednya memang tigang dinten ketimbang bosok malam mubadirora kena dipangan akhirnya memang di hari kedua arab menjelang ketiga dimasak ini jalu ganti rugi ya kayak kan nang belumban paling rih gue jawabannya tidak ada kewajiban si pak lurah untuk mengembalikan tempe ini bakul tempe soalnya apa? soalnya ada masa expirednya kecuali tempe ini bakul tahu hahaha 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 gue beda maning gue ceritanya gue expirednya nanti umur pirang tahun gue hahaha hahaha maka hari ini kita belajar nemu tok petanggung tapi gede nemen ini aja bahas tempe maning nemu dompet kayak gari nemu dompet maning nemu dom nemu dompet menurut kitab ianatu talibin kalau anda tidak ada waktu untuk mensiarkan dompetnya siapa? contoh lagi kesusupan rutinan IPPNU dompet kita tiba di pinggir dalang ketimbang nonsewune jeningan tidak ada waktu mereka kesusupan orang rusin ikut dompet maka silahkan di pinggirakan ke tepian bahu jalan supaya aman buatan ketelindes kendaraan si lewat tapi cari kitab ianatu talibin gak ada mindah buatan karo tangan tapi karo sikil kenapa mindah malah karo sikil? soalnya menurut ianatu talibin tangan ini kan indra perasaannya lebih kuat contoh ini jeningan mindah dompet bareng dipindak karo tangan dimak dingin eh kita ini dompetnya mantap ya kita jangan-jangan isi ini kepukan duit walaupun jeningan orang bukak disini dompet tapi mikirnya sudah begitu tengah akhirat nginjeng jeningan dimintai pertanggung jawaban nah ini kan repot disorang urusi orang bukak orang menggombaran mati disini pertanggung jawaban maka mindah ikan kali sikil digeser mon kari samparan kali sikil kenapa? supaya nginjeng akhirat tidak dimintai pertanggung jawaban karena memang kesusu tidak ada waktu sampai mengu bayan maturane bangga para dati wong islam dati wong NU bangga apa bangga? bangga mulane kutu semangat kalau panjang sedaya semangat pelajar putri NU dan luar saya kabla kabla tetap semangat ngaji semangat mudari kitab rutinan selapanan semakan monggo kalau panjang sedaya sambil menggunakan waktu bayangkan wanaki lorot kan lagi rewel-rewel lagi bocah tapi jeningan menggunakan kesempatan waktu menjadi buru matangga yang luar biasa tepuk tangan sepindah malik IPPN Ujati Ragas yang keprok utangnya loraskabe yang meneban terketara utangnya moga-moga rejek ini yang baroga ini kalau jenangan kepanasan cari lokasi yang sekecon yang dileweran keringat nganti blobor celake mudah-mudahan tidak dimilum blobor kepanasan ikhlas duduk lembrakan ikhlas prageduman senek ikhlas lelaki yang menangis sore tiang listrik ngapun itu niku sing tengis sore tiang listrik niku tiang listrik jane tiang pungdi duduk disitu ikhlas ngaji sampai jam 2 sore ikhlas tuku aci tuku aci tuku aci di wadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati nek tuku aci kayak gue jadi baging vokal ngaji baging soda tenang keringat malah melar tuku peci ngkudisi cabar ya gatel ngemen tuh ngeis disawer ketingginin abu mumpuni muntuni mumpuni tuh kendang garbuka mensing ngendanginyong bojone rapapa tuh ku peci ngkudisi cabar tuh ku peci karo tuh ku pulas berkah ngaji awak ke lemu anaknya roholas diamini konyong cilik-cilik aja binyo cita-citanya ngesuk anaknya jumlahnya sebelas iya teka diamini ya lo nang-nang ngenggal ya lo nang-nang ngenggal soalnya kalo cita-citanya anak sebelas gue titip-titipnya kawinan pesantren titipnya maring pelosa lirboyo jatano teboeireng titipnya nang-nang ngeleng titipnya nang-nang ngeleng titipnya nang-ngeleng ditipnya nang-ngeleng titipnya nang-ngeleng nang-ngeleng rencananya anak sebelas gue kabe kan pada pesantren kabe jadi esoknya bisa rapayu cerama dari anak-anak kami yang terus ngaji mencinta-cinta kekuinan anaknya sebelah nanti pojokku aku berkatakan tapi nyawingi kerungu kabar bahwa alhamdulillah pojokku itu temanggung ternyata sedereka itu kata keturunan gen kembar terus kata putra putri ini dari ponaan lajeng saking merosokku itu kembar tentunya rencana ya anak seulas meteng pingin embera papalah meteng lorah meteng lorah meteng lorah rencana nanya amin allahumma allahumma sholi wasallim anah sayyidina ma'amun ma'amun atatama atatama bi'ilam 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 kelasnya nyawir satu syurah pantas antara gaji lu rekor amplopku sepanggung bi'ilam amplopku kan nyawir kursatus ya Allah ngapurannya ya bu ya nyawir kursus diomongin yang bojone nyawir orang lain jelenge bu janya ya siang ini kinyomis mandan mareni tapi kadang kadang-kadang kelalain nah ya aku anggar orang lain jelenge ya sama ama sudah salu ala nabi muhammad kanja nabi ngantika akan dumatang sayyidina alikar ramalah huwajah sapa wongi kebiasaan mangan barang syubhat barang samar ora jelas maka menjadikan hatinya gelap hatinya gel peteng nek wis atini peteng wong kebiasaan mangan barang haram nindikan nek kanja nabi menjadikan hatinya mati nek wong kok atini wis mati boro-boro bisa menerima hidayah dllakit dikritik mawon buatin sakit soalnya nabi atini wis kadung mati nek wong kena kritikan kan masuk kuping tengan ditutup kuping kiwe kayak gitu apu tapi nek wong si ngeyel hatinya gelap metu kuping melebuk manjing apa melebuk jaraknya melebuk apa manjing 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 kuping tengan bablas kuping kiwe wong hatinya gelap tapi nek atini mati melebuk kuping tengan mental balik maning soalnya apa atini mati kebiasaan man barang haram contohnya siapa koruptor korupsi korongatus pitung puluh ji triliun lagi duit semiliar be kadang-kadang kita durung penawar bentuknya kayak ngapa gim betul dorongatus pitung puluh ji kok triliun barang ditangkap polisi mong cengar cengir melasaran heo tidak ada rasa bersalah tidak ada rasa izin bahkan sampai bangka belitung pulaunya rusak parahnya luar biasa berkepanjangan kok dewek sing korupsi tidak merasa bersalah ini bukan karena memang gara-gara mangan barang haram jadi hati ini mati naung dubi lahimin wong kebiasaan mangan barang haram sedidik ataupun akeh ibarat kulit keselomot barah api barah api cara cilacap bamba cara temanggung mertanekulo mowo cara kene apa wang wang w bahasanya jati ragas gue ada campuran taiwan ya wang w ini supnya ini ketemu bojo ini kalau ini ngaji karena wang jati ragas ini apa wang w barah api wang wang w barah api wang mangan barang haram sengaja atau tidak disengaja sedidik apa maning aja ibarat kulit keselomot wang w tapi ini kita ngani kulo mbak keselomot wang w ora ora kecokot bojo ini ora itu ngani kulo bekas cakaran ibu-ibu bekas cakaran saya dante ini kalau ini kudus dan papi dan bekas ini itu jeruk-jeruk sangat ini alhamdulillah pun rati mandang mending cuma ini rati nomen ini ke cakaran kecamatan Banyo Putih nanti apa yang cakaran ini bekasik datanya ini di Banyo Putih kecamatan Banyo Putih Batang kabupaten Batang dan bekalungan ini kalau di cakar jadi aku yang ngerti wang isi cakar jadi ke pintar cakar balik cakar balik tapi kan jadi kabarnya ustadah mumpuni gelut kalau jama' kalau di cakar cakar balik mulanya ya kadang-kadang ini asisten aku tasen aku ini gede aku raih duit di sini hansa plast minyak kayu putih bodrek paracetamol kencur kenapa kencur kalau ini dasarnya suaranya serak katanya ini suara asli aku lagi sehat katanya suaranya pun berat banget suaranya tapi aku punya suara serak-serak berserakan kalau sekali meriang panas badannya hilang suaranya kalau suaranya hilang lagi sakit suaranya hilang alhamdulillah lantaran kencur biasanya dikunyah biasa alhamdulillah lagi lumayan kadang-kadang kencur ngantinang tas pada tukul dan panggung kelicir keti langsung dihan saplas model ngatain kadang-kadang yang nyumbatin tangannya nyongkepek cakaran jadi muslim tapi triomacan titip pesan kalau ngelanang-ngelanang di sini padang-madang kelicir gunang teras masjid ya lo manut-manut bapak-bapak nang-nang seupak kalau titip pesan istri anda kalau mau berangkat ngacitu kukunya pada ketokin dingin nyakar ya gena maka sunai ngadaki kuku nang-nang-ngelanang yang dikasih dikasih kuku disamaki disemeki dilamaki dialasi kertas utawi tisu pakai potongan kuku dibuntel barangis dibuntel dengan kertas yang terus dipendam utawi dikubur jangan tercecer apa maneng disapu dibuang sembarangan terus akhirnya malah saya panganan setan jawabannya oh tidak apa yang arti oh kata imam al-ghuzali kalau kukunya ini kebiasaan dicacer sembarangan maka biasanya saya panganan setan plus rezeki ini sudah serot apa hubungannya mencari kuku dibuang sembarangan ke rezeki serot maaf kuku ini anggota badan kita tukul saking anggota badan kita maaf ketika anggota badannya berhormati apa mending karena orang lihat orang orang tidak terjejer biasa baik ini artinya rezeki serot ini karena kebiasaan menyepelekan bukan berarti seorang ini tak tahu itu rejeki serot bukan berarti duit rejeki ini langka anaknya nakal keluarga gerungsang sering anak tentu sekarang katanya karena anak berhormati apa mending karena tiang sanis bocay rewel rewel dia dibilang bantah kumpul tukul mumpuk mendelik mendelik perintah maning mo to lombok saya ke ke kumpul perintah dari sini anggota orang orang anak bocay gimana? maka nih cilipan itu warnanya apa? ngomongnya jam berapa sekarang? sekarang jam 10 itu matanya ada pijak ya takut nih bener-bener kok apa sih? ternyata ini jam rolas kurang seprapat guys kalau makanya ini mingga jam 10 lebih seprapat tapi karena nunggu sound systemnya terus nyala terus nunggu nanti kalau panci mau disapakan hotel karena wau dahulu kalau ngisi pengajian saki manasari tak rencana nginepeteng hotel anggra ini jadi barang maon tapi ternyata boconek wau dahulu derek tapi ternyata karena nginjing jumat kula bablasan saking tegal lagi tengdemak nginjing terus akhirnya boconek lo dijemput akhirnya memang perjanjian kersane boconek lo mbak tante lalu tepi tengtamanggung tapi pun malih moong boconek lo lagi hikmah tengah pondok ujar kulo nge naik wis rapi awis mungkin ya tadi dua ke nyong boconek nyong di gue tapi kulo ingin soan tengah pondok kulo ngalap barokateng tegal rojo ahlu lupai tegal rojo ngantikakan mumpuni ceramah ya silahkan walaupun di nanti yang estri kami yang direk seneng sampai bisa ceramah nang masyarakat tapi boconek sampaikan gue santri nih mbak hudori tetik mau bagaimana lagi ya walaupun di sebojok tetap hikmah naik pondok ini tak pikir-pikir ya Allah kok resikonya gede namun ya ujar kusin ceramah ya nyongdrok ya ibu tapi ternyata boconek lompunti pun parengi birso sepertinya tidak boleh ceramah kondue tetapi naik tang panggang ini kumpulan pareng karena santri tegal rojo ini gak pun sangat terkenal dengan adabnya yang luar biasa saya sangat sehingga aku lenggih manut mawon lah direk kali halul baik meriko soalnya menawi minggah tang panggung kok terlalu cari sensasi banget mau ingin bawon namun nikah be rame banget tang tiktok tang youtube facebook dan lain sebagainya jenangan kondangan apa orang yang kuku butang kondangan orang diundang nyonek ngundang model kayak rika mbok nang kuku ngetek ngetek nah ko aca nantang tukang ceramah sampai nantang takun apa jawaban apa kuyonan ya kuyonan ya soalnya jangan paham nyong barangkawi geden-gede biasa berlaksana balik modal nyong nanti nanti kuyonan kuyonan jenangan kalo punya hajat entah hajat kecil entah hajat besar jangan diniatkan golet bading golet untung orai log babar belas soalnya apa, dimiatakan yang ikram mudaif muliak natamu misalnya malah berkah tapi dikatakan, saya lihat berarti perhajatan kok, orang balik moda lah, stress, jenengan jadi saya, saya jeneng, orang dia hajat, dia mesti ngomong aneh, orang buhajatnya saya, hajat cilik apa, hajat gede tetap ngomong aneh, orang prami lo, memang kalau matur kali boconek gue, lagi nikah baby viral banget, kenapa viral banget? karena hampirnya udah diprawan tua mulanya nikah, walau likur tahun soalnya, walau likur tahun katak yang dongak-dongak akan kulah sehingga setelah payurabi nikah teman-teman, sana nang-nang dongak akan kabih, termasuk bener hari ini pun adalah salah satu bentuk doa dari panitia tepuk tangan dulu matur cuma maaf kalau panitia mengharapkan untuk saya duet dengan boconek gue apapun itu nanggapah aku lakukan adab dan akhlak santri Tegal Rejo soalnya menarik sensasional ini ku, kita yang gak boleh dan ini seduruhnya ini kan malah duet-duet ngomong disit, kita cerita seditik ya ben jenang rasalah paham itu indosiar dulu, 2019 mulanya itu dipeksa karena memang aku jadi salah satu ya dikatakan pernah dibesarkan tentang indosiar dan aku lakukan dari cilacap sehingga aku mendampingi peserta cilacap untuk membongkrak ratingnya ben tinggi terus yang kembar kalau kembar yang saking Jakarta didampingi yang saking Riau kebetulan saya ini dari cilacap sama-sama cilacap maka kalau dipaksakan duet ini aku lakukan duet ini aku lima menit loh lima menit ini aku ya harus menyesuaikan dalilnya isi materi ini nopo guyonan pun kudu matuk dan itu latihan dulu ibu buatan sagot serta-merta lima menit ceramah duet langsung masuk ini aku buatan harus latihan terlebih dahulu ada ada kemistris yang harus dibangun sehingga akhirnya di masyarakat dikiranya di masyarakat umum pengajian of RK dos ini bisa duet salah satunya maaf-maaf ya kalau ini dibesarkan ceramah duet gara-gara ini tidak menarik sumbangan aku pergi ke masjid aku pertama kurungun itu aku kaget dan akhirnya aku matur apapun itu menarik aku duet di panggung aku buatan sagot karena memang kita membawa nama NU loh kalau NU ini aku sampai tidak euforia modele warni-warni apapun itu melas NU ini tapi panitanya kecoplosan eh, mau jari sapa jodoh sembarangan pengajian aku sudah di tekniot jodoh kan kita ini ceramah kita ini dakwah buatan pareng aku cari sensasi tapi ini jangan menarik sumbangan bersidik wakil jenis masyarakat kan ikhlasnya sepinten itu mau tapi akhirnya tetap pakai duet mau aku matur nggak lo tak ceramah tapi saya tidak mau duet mending aku ceramah disit atau piang bayi ceramah disit memang aku matur begitu saya tidak kata akhirnya keulang malih kepinginan masyarakat itu aku menarik dana nggak santunan anak yatim malah dalam larangan ini cerita larangan berarti dari ini berbesar larangan desa larangannya kemudian lepas ini temukerp ini romadun wing ini ini aku lakukan duet bareng takdele itu benernya antara panitia sama bener itu beda panitia ini mengucapkan aku tidak ada duet-duetan tapi itu bener aku mengerti saking jamaah ngirim gambar aku lalu terus ini ada duet A, C, B, C kalau matur tidak ada ini ada jadwal akhirnya aku konfirmasi betulan panitia mengapusi saya ngomongnya tidak duet jebule malah ada duetnya yang ada panggung aku lakukan matur aku lakukan matur aku lakukan matur aku lakukan aku lakukan aku lakukan nyebar kabar maaf sangat saya tidak akan datang aku lakukan duet kalau matur kecuali duetnya sesama makrom aku lho padah-padah aku lho tapi mau harus dikonsep dulu ini kita ceramah tidak sembarangan kayak acara sompran ini ini bisa dibayari lho lho kakak nurul kakak ppnu mencapai kakak fatayat sahabat muslimat kan ibu ppnu kakak nurul nunggu aku lho pinta tahun rong tahun setengah pantesan nanti kaplak-kaplak ini nunggu ini rong tahun setengah bukannya nabung undangku lo urunan undangku lo yang gini usuran ini larang-larang kok ngajin ini nguruh hiburan gak mau saya apa maling ngajik nguruh tontonan ini maaf-maaf ya bukan aku sombong dengan ilmu tapi kita gak wakan ulo bu nunggu sangat solawatan bendera yang bukan nunggu kita namanya jelek banget bu dikiranya nunggu jogedan solawatan jogedan nunggu maaf kalau kita tidak menjelaskan dan mereka gak mau mendengarkan penjelasan kita maaf ini sudah dipermasalahan apalagi kalau ceramah ngantilah nunggu duduk makrome duduk sedulur kok kemudian ceramah bareng duit buatan saya kalau ini mau aku ajeng menerima acara duit yang ceramah panggung bareng bojok ini kok kita sampai bojoknya aku pun menerima jadwal undangan pun kita kaji malih apa iya setelah jadi bojoknya mumpuni bisa ceramah panggung ini kok ditelusuri malih memang bojoknya biasa mbak Dali bapaknya bapaknya kayak Haji Usman Ridho bagaimana ini ini itu itu ngerti kadang ini saya 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 e-ers convain saya cepat lepas dia itu saja harus itu entertainment jadi saya jangan mudah belajar tidak ada niat niat adalah menerima jatih dengan adanya jalan 5 IPP yang unik lain daripada yang lain itu adalah satu satu barometonya saya mbak walaupun pun tua-tua kepingin belajar mau di sebut pelajar putri anak ranting jatiragas tepuk tangan dulu sebinamalik ke IPPNU kita hari ini pun jam 12 kurang 5 menit yeee dikiranya orang ngerti apa? rongcom wanding saking mereka kalau pindah ke kota Tegal saking kota Tegal pindah makin dahulu pasti tengah divernati dintang seperti itu maka alhamdulillah nyumun barokah yang jendengan kalau gak prihatin gak harus jendengan lo belajar-belajar kita belajar insya Allah kita semuanya ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsane IPPNU ringin jenggot diparingi sehat panjang umur umur ingka manfaat barokah semangat berorganisasi berkah organisasinya dipunparingi jadi istri yang solikah ibu rumah tangga ingkang solikah saya jadi teladan putra putri ini diparingi dur yang solikah keluarga sing mawad dawar mawad sakinah keluarga ingkang ahli loibadah dan dijadikan keluarga yang ahli jannahalohumah ampun kontur ampun jangan ngerumin awi camaki kalau suun doa dipimpin pak kiai kalau betul-betul mimpin doa karena aku lo namung santri-mung santri mari kita ngalah barokah nyewun pandunganipun saking poro masyik wantan intilatah yang pertama terima kasih IPPNU Jatiragas Selajan Selajan Tepuk tangan Sepinna Malik IPPNU kita luar biasa masyarakat yang telah mendukung kegiatan kami IPPNU selada usai mudah-mudahan jangan pulang dengan tidak ada langan satu apa sakit kebanggi mali mantan sanes majelis amin Allahumma usikum wa nafsi bitakum wa assalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh doa di mamik kalian pak ustaz semoga salu ala nabi muhammad takob balamu minggu terima kasih kalau terakan tumateng panjenenganipun ustazah mumpuni handa yakti dari Kabupaten Cilacap demikian tadi mau itu tul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau ustazah mumpuni handa yakti dari Kabupaten Cilacap mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua amin amin ya rubbal alamin sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini yaitu acara penutup dan doa tetapi sebelumnya dari kami selaku pembawa acara dari awal sampai akhir ada acara yang tidak sesuai dengan di hati para hadirin sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk penutup dan doa akan dibawakan oleh Panjenenganibun beliau Bapak Ustadz Haji Ahmad Dardiri kepada Bapak Haji Ahmad Dardiri kami haturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.